hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan Jili tempat puluh enam. Dalam peada itu, Mahisa Bungalan yang berjalan kaki emang-emang telah memasuki Pakuon Sangling. Dengan sengaja Mahisa Bungalan telah mengenakan pakaian orang kebanyakan, sehingga orang tidak akan mengenalinya sebagai seorang senapati besar dari Singasari. Dengan hati-hati Mahisa Bungalan mendengarkan pembicaraan orang di Kedai Kaedai atau di pasar-pasar atau di tempat-tempat yang ramai lainnya. Ternyata orang-orang Sangling emang sedang emang-emang bicarakan, kemungkinan terpilihnya seorang aku bagi mereka. Dalam pembicaraan dengan seorang pemilik Kedai Nasi, Mahisa Bungalan berkesimpulan, bahwa orang-orang Sangling tidak lagi emang mengharapkan keluarga aku yang lama menggantikannya. Kenapa bertanya Mahisa Bungalan? Tidak ada lagi keluarga dekat aku, jawab orang itu, seandainya ada, maka nama aku telah tercemar. Nama itu harus dihapuskan sama sekali agar darah keturunan aku Sangling emang jadi bersih KM Bali. Jika bukan darah keturunan aku, apakah tidak ada orang lain di Sangling yang akan dapat menggantikannya bertanya Mahisa Bungalan? Ternyata jawaban orang itu tidak pasti. Katanya, aku tidak tahu apakah di antara para senapati ada yang pantas dan mampu menggantikan kedudukan aku. Bagaimana emang menurut perasaanmu bertanya Mahisa Bungalan? Tidak ada nama yang emang menonjol di Sangling. Mungkin justru karena banyak orang yang pantas menjadi aku, berkata pemilik kredei itu. Namun KM Udian, tetapi aku dengar ada calon dari luar Pakuon Sangling. Oh, Mahisa Bungalan berpura-pura heran, justru dari luar. Bagaimana kesan orang Sangling tentang pencalonan itu? Jika ia memang M.M. miliki kelebihan, apa salahnya? Apalagi M. menurut pendengaranku, ia adalah seorang senapati besar dari Singasari, Jawa pemilik kredei itu. Mahisa Bungalan hanya M.M. ngangguk-ngguk saja. Ia tidak banyak lagi bertanya. Ketika ada orang lain datang M.M. beli di kredei itu, dan kebetulan berbicara pula tentang calon aku U.M. mereka, maka pembicaraan M.M. mereka tidak jauh berbeda dengan pendapat pemilik warung itu. Demikian pula di TMPet lain, maka menurut pengamatan Mahisa Bungalan, orang-orang Sangling tidak berpendirian, bahwa Yeang menggantikan aku Sangling harus orang Sangling. Sementara itu menurut pengamatan Mahisa Bungalan, orang-orang Sangling bukanlah orang-orang Yeang Sukar didekati. Mereka agaknya terbuka untuk menerima perkembangan baru bagi kampung halamannya. Namun pada suatu saat Mahisa Bungalan telah M.M. memasuki lingkungan kabuyutan Bapang. Mahisa Bungalan berusaha dengan sangat berhati-hati mendengar pendapat orang-orang Bapang tentang buyutnya Yeang masih belum kembali. Salahnya sendiri, berkata seseorang Yeang ditemuinya di dalam kedai pula, jika ia tidak melakukan sesuatu yang ternyata melanggar paugran, maka ia tidak akan M.M. ngalami nasib Yeang sangat buruk. Sementara orang lain lagi berkata, Kibuyut bukan orang Bapang. Hanya karena aku sajalah M.M.M. Maka ia dapat menjadi seorang buyut di sini. Mahisa Bungalan M.M. ngangguk-angguk. Ia yang mendapat kegambaran Yeang luas tentang sikap orang-orang Sangling, sehingga nampaknya ia tidak akan mengalami kesulitan karena ia bukan orang Sangling. Mungkin ada beberapa kekuranganku, tetapi orang-orang Sangling nampaknya bersikap baik, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Rasa-rasanya tidak ada yang menentang kehadiran Mahisa Bungalan di Sangling meskipun mereka belum mengenal siapakah Yeang akan menjadi pemimpin mereka. Agaknya masih akan ada pendadaran-pendadaran lain yang harus dilakukan. Dalam waktu Yeang singkat, Mahisa Bungalan telah merambah banyak daerah di Sangling. Agaknya orang-orang yang untuk sementara M.M. impin Sangling telah M.M. beritahukan kepada rakyatnya dengan jujur apa yang telah terjadi, sehingga orang-orang Sangling mendapat kegambaran Yeang benar tentang keadaan kampung halamannya itu. Dengan bekal itulah, makamah Isa Bungalan telah meninggalkan Sangling menuju kepada pokan Suriantal. Ia tidak M.M. menutup M.A.T.A., bahwa masih juga ada satu-dua orang yang agaknya para pengikut kibuyut di Bapang yang masih berkeras kepala. Tetapi jumlah M.M. tidak berarti dibanding dengan sikap keseluruhan rakyat Sangling. Perjalanan kepada pokan Suriantal M.M. memang merupakan perjalanan yang panjang. Mahisa Bungalan masih harus bermalam di perjalanan. Namun di hari berikutnya ternyata ia telah berada di pada pokan Suriantal meskipun sudah menjelang senja. Dengan ketajaman pengamatan seorang pengembara, maka tanda-tanda dan ancar-ancar Ia yang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Buka telah M.M. bawa Mahisa Bungalan datang ke arah yang benar. Kedatangannya di pada pokan Suriantal telah disambet dengan gembira oleh Pangeran Singan Narpada dan Aku Lemah Warah. Agaknya kedatangannya M.M. memang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka yang berada di pada pokan, termasuk dua orang prajurit yang kebetulan adalah pemahat itu. Beberapa saat mereka sempat M.M. pertanyakan tentang keselamatan masing M.M. asing. Kemudian sebelum M.M. memasuki pembicaraan yang penting, Pangeran Singan Narpada M.M. persilahkan Mahisa Bungalan untuk beristirahat. Bukankah kita tidak tergesa-gesa? Besok kita M.M. punyai waktu yang panjang, berkata Pangeran Singan Narpada. Terima kasih, berkata Mahisa Bungalan, aku M.M. memang agak letih. Setelah makan malam, maka Mahisa Bungalan pun telah dipersilahkan untuk memasuki biliknya. Meskipun bukan bilik yang terlalu baik, tetapi cukup untuk beristirahat dengan baik semalam suntuk. Jauh lebih baik daripada Mahisa Bungalan bermalam di Pategalan atau di Padang Perdu, atau barangkali di dahan sebatang pohon iaang besar. Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan mengawaninya beberapa lama. Tetapi ketika M.M. malam menjadi semakin dalam, maka Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan pun kemudian telah kembali ke baraknya sendiri. Mereka berada dalam sebuah bilik bersama dua orang prajurit yang akan M.M. bantunya M.M. buat sebuah patung dari batu yang berwarna kehijau-hijauan itu. Pagi-pagi benar, seperti biasanya Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan pun telah terbangun. Demikian pula kedua orang prajurit Singa Sariye yang tidur bersama mereka. Namun ketika mereka keluar, maka M.M. mereka telah melihat Mahisa Bungalan pun telah berada di luar biliknya. Bahkan ternyata pangeran Singa Narpada dan Aku Lemah Warah pun telah terbangun pula. Dalam pada itu, kedua orang prajurit yang akan M.M. bahat batu yang berwarna kehijauan itu telah menemui Mahisa Bungalan. Dengan lantang perwira bawahannya itu pun bertanya, apakah Senapati pernah melihat batu itu? Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Sementara pemahat itu pun berkata, Marilah, kita akan melihatnya bersama-sama. Mahisa Bungalan mengikutinya. Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan telah pergi pula bersama M.M. mereka diikuti oleh adik pemahat itu pula. Sementara itu langit M.M. menjadi semakin terang. Matahari mulai melemparkan sinarnya yang kekuning-kuningan di sela-sela di daunan. Mereka pun kemudian telah M.M. merumuni batu yang berwarna kehijauan itu, yang dipagari dengan anyaman bambu yang kuat. Namun prajurit yang akan M.M. Mahat batu. Mulai merabat engkutnya sambil berkata, Nah, kau lihat? Berapa ribu, bahkan berapa ratus ribu jenis binatang berbisa yang ada di dalam batu itu. Bagaimana mungkin aku akan dapat M.M. Mahatnya? Setiap sengatan dari satu saja binatang berbisa itu telah M.M. Buat aku tidak akan dapat meneruskannya untuk selama-lamanya. Mahisa bungalan M.M. ngangguk-ngguk. Ia pun M.M. melihat di sela-sela retak batu-batu itu, terdapat ratusan binatang berbisa dari berbagai jenis. Bahkan terdapat juga jenis ular-ular kecil namun M.M. punya ye bisa ye yang sangat tajamnya. Di samping itu beberapa jenis kala, laba-laba biru dan hijau, binatang berkaki seribu dan seratus, kelabang dan masih banyak lagi jenisnya. Ketika Mahisa bungalan M.M. mandang Mahisa murti dan Mahisa pukat, maka sebelum ia M. menanyakan sesuatu. Mahisa murtilah yang berkata, Aku akan M.M. bersihkan batu itu. Dengan reramuan ye yang akan dapat menawarkan bisa binatang-binatang itu atau bahkan sekaligus M.M. bunuh binatang-binatang itu. Tetapi hal itu baru akan aku lakukan, jika pekerjaan itu benar-benar sudah akan dimulai. Karena dengan M.M. bunuh binatang-binatang itu, maka salah satu pengaman dan batu itu telah hilang. Mahisa bungalan mengangguk-angguka. Katanya, jika demikian terserahlah kepadamu. Tetapi kau harus bertanggung jawab atas keselamatan pemahatnya kemudian. Jika masih ada satu dua ekor binatang berbisa yang tertinggal, maka bahaya itu masih selalu mengintainya. Aku akan M.M. mohon kepada aku lemah warah ye yang ternyata seorang ahli di bidang racun dan bisa, berkata Mahisa murti. Aku lemah warah ye yang K.M. Udian telah berada di dekat tempat itu pula bersama pangeran singanar pada hanya tersenyum saja. Baiklah, berkata Mahisa bungalan, kedua pemahat itu telah berada di sini. Semuanya terserah kepada kalian berdua. Kami akan mengaturnya Kakang, sahut Mahisa murti. Untuk beberapa saat mereka masih M.M. perhatikan batu yang berwarna kehijau-hijauan itu. Batu yang ternyata dianggap bertuah karena seseorang yang menyentuhnya tidak akan dapat tetap hidup. Namun ye yang ternyata Mahisa murti dan Mahisa pukat telah berhasil M.M. indahkannya kepada pokan suriantal. Hari itu, Mahisa murti dan Mahisa pukat M.M. punya kesibukan sendiri. Keduanya telah M.M. bantu kedua pemahat itu untuk M.M. persiapkan peralatannya. Meskipun demikian, Mahisa murti dan Mahisa pukat masih belum M.M. bersihkan batu itu dari binatang-binatang berbisa. Sementara itu, ketika matahari menjadi semakin tinggi, serta setelah pangeran singanar pada, aku lemah warah dan Mahisa bungalan makan pagi, maka mereka pun sempat berbicara tentang Pakuwon Sangling. Beberapa persoalan telah diajukan oleh pangeran singanar pada dan aku lemah warah berdasarkan pada pembicaraannya dengan orang-orang serta para senapati Sangling, sementara Mahisa bungalan telah berusaha mencocokannya dengan pengamatannya secara langsung di daerah Pakuwon Sangling. Dalam banyak hal keterangan-keterangan mereka, sejalan, sehingga tidak banyak timbul pertentangan pendapat di antara mereka. Dalam pada itu, ternyata prajurit yang kebetulan juga pemahat itu benar-benar telah bersiap untuk melakukan pekerjaannya. Namun ia masih belum akan mulai dengan menyentuhkan pahatnya pada batu itu. Ia harus menemukan sesuatu yang akan dipahatkannya pada batu itu. Ia harus melihat wujud itu bukan di dalam angan-angannya. Baru kemudian ia dapat mulai dengan mm bentuk wujud itu sebagaimana diinginkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Malam nanti aku akan melakukannya, berkata. Pemahat itu kepada adiknya. Apa bertanya adiknya? Aku harus melakukan sama di, jawab kakaknya, kau harus membantuku. Demikian pula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat agar wujud yang dikehendaki itu dapat mmuaskannya. Sementara itu pekerjaan yang akan aku lakukan pun akan dapat selesai dengan selamat. Adiknya mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan mencoba. Tetapi sejauh dapat aku lakukan. Kakaknya tersenyum. Katanya, kau boleh duduk saja sambil M menghadapi makanan dan M inuman hangat. Asal kau tidak tidur. Demikianlah, MAK semua persiapan sudah dilakukan. Semua peralatan sudah disediakan. Mereka hanya menunggu satu malam lagi untuk mm bulatkan semua rencana yang telah dipersiapkan itu. Pemahat itu harus menemukannya lebih dahulu keutuhan yang dikehendakinya. Pada saat semua persiapan sudah dilakukan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menemui aku lemah warah. Keduanya mohon pertimbangan, apakah yang sebaiknya dilakukan atas binatang-binatang berbisa itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat mm bersihkannya tanpa merasa cemas karena tusukan bisa dan racun, meskipun pekerjaan itu tentu agak lama. Namun jika aku bersedia mm berikan ramuan obat yang dapat membunuh binatang-binatang itu dan em menawarkan bisanya, maka agaknya akan lebih cepat dapat diselesaikan. Baiklah, berkata aku, aku akan meniediakan ramuan itu beberapa jambangan. Kalianlah yang harus menyiramkannya pada retak-retak batu itu, sehingga cairan itu akan dapat masuk sampai ke celah-celahnya. Binatang itu akan mati dan sekaligus racun dan bisa yang ada pada binatang-binatang itu akan menjadi tawar. Tetapi ingat, kalianlah yang harus meniiramkannya. Jika ada satu dua ekor binatang yang luput dari cairan itu, dan sempatnya menggigit, maka kalian telah tawar oleh racun bisa itu. Terima kasih aku, berkata Mahisa Murti, besok, setelah pemahat itu selesai dengan samadinya, aku akan melakukannya. Hari itu, menjelang senja, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah menyiapkan reramuan obat dari aku lemah warah yang kemudian dicairkannya dalam tiga buah jambangan yang besar. Keduanyalah yang esok harus memandikan batu itu sehingga titik-titik cairan itu masuk ke dalam retak-retak batu itu. Meskipun keduanya ye reken, bahwa mereka tidak akan dapat em-em bersihkan sampai binatang yang terakhir. Tetapi sebagian besar binatang itu akan mati. Sementara itu aku akan dapat em-em berikan obat yang dapat menawarkan seseorang dari racun yang tajam meskipun hanya berlaku untuk waktu yang tidak terlalu lama. Namun sebelum mereka em memasuki suasana hening itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka sempat mendengar dari kakaknya, bahwa dalam pembicaraan antara Mahisa Bungalan dan Pangeran Singanar pada serta aku lemah warah, telah dicapai satu kesepakatan, bahwa Mahisa Bungalan bersedia dicalonkan untuk em-emegang jabatan aku di sangling. Tetapi masih dengan syarat, apabila Seri Baginda dikediri tidak berkeberatan, serta mendapat izin dari Seri Maharaja di Singasari. Syukurlah, berkata Mahisa Murti, mudah-mudahan segalanya akan dapat berlangsung dengan baik. Namun dalam pada itu Mahisa Puka pun bertanya, pencalonan itu berlangsung begitu saja? Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya, seperti setiap gegayuhan. Aku tentu akan menempuh beberapa pendadaran. Itu aku sadari. Mudah-mudahan aku dapat mengatasinya. Jika aku gagal menempuh pendadaran itu, MAK ternyata bahwa aku em-emang belum cukup masak untuk jabatan itu. Apakah hujud dari pendadaran itu bertanya Mahisa Puka? Aku tidak tahu, jawab Mahisa Bungalan, hal itu akan lebih banyak ditentukan oleh orang-orang sangling, termasuk para pemimpin dan orang-orang tua. Kanuragan? Atau pengetahuan tentang pemerintahan bertanya Mahisa Murti. Mungkin kedua-duanya, jawab Mahisa Bungalan. Kedua adiknya mengangguk-angguk. Sementara itu, Mahisa Murti pun masih bertanya, kapan kakang akan pergi ke sangling? Aku akan pergi ke sangling bersama-sama dengan pangeran singan Narpada dan aku lemah warah. Kami akan berangkat setelah kau mulai dengan kerjamu. Setelah pahat dari pemahat itu mulai dikenakannya pada batu itu, jawab Mahisa Bungalan. Mahisa Murti dan Mahisa Puka saling berpandangan sejenak. Hampir berbareng keduanya berdesis, terima kasih. Aku lemah warahlah yang menghendaki demikian. Mungkin masih diperlukan bantuannya tentang penawaran racun dan sebagainya, jawab Mahisa Bungalan. Oh, kedua adiknya mengangguk-anggukka. Mereka sadar, bahwa aku lemah warah emang sangat emang perhatikan mereka. Ketika kemudian hari mulai gelap, maka perwira Yeang juga seorang pemahat itu mulai menempatkan diri. Duduk di atas sehelai tikar pandan, di luar pagar bambu yang mengelilingi batu yang berwarna kehijauan itu. Adiknya ikut pula duduk di atas tikar itu pula, sementara Mahisa Murti dan Mahisa Puka pun ikut menunggui keduanya. Jika satu dua ekor binatang berbisa meninggalkan batu itu dan emerayat keluar pagar, emak adalah menjadi kewajiban Mahisa Murti dan Mahisa Puka untuk mengembalikannya. Tetapi pemahat dan adiknya itu emang duduk tidak terlalu dekat, sehingga kemungkinan untuk disentuh oleh binatang-binatang berbisa itu kecil sekali. Beberapa orang prajurit kediri dan penghuni pada pokan itu em melihat em mereka dari kejauhan. Mereka hanya em mengikuti dengan berbagai macam pertanyaan di dalam hati. Namun sebagian dari mereka sudah mengerti, bahwa batu itu akan dibuat menjadi sebuah patung. Pada saatnya, maka perwira Yeang kebetulan juga pemahat itu pun telah mulai dengan sama dinya diikuti oleh adiknya. Seperti yang direncanakan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka pun telah menungguinya pula, meskipun mereka tidak terikat pada samadhi itu sendiri. Sementara itu Pangeran Singanarpada, Aku Lemah Warah dan Mahisa Bungalan pun menaruh perhatian Yeang besar sekali atas usaha itu. Ternyata bahwa pemahat itu telah berusaha melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak hanya M.M. percayakan diri kepada kemampuan dan keterampilannya saja. Tetapi ia pun telah melambari kerja besarnya dengan pemusatan nalar budi. Kecuali untuk melihat keutuhan wujud dari patung Yeang akan dibuatnya, maka pemahat itu pun telah M.M. ohon kepada Yang Maha Agung, agar pekerjaannya dapat diselesaikan dengan rancak. Meskipun para prajurit kediri dan para penghuni pada pokan itu tidak ikut serta terlibat dalam pemusatan nalar budi oleh perwira yang akan M.M. Mahat batu itu, tetapi ternyata bahwa mereka berusaha untuk dapat M.M. bentuk suasana yang M.M. bantu. Para prajurit Yeang bertugas telah menahan diri dengan tidak bergurau berlebihan sebagaimana sering mereka lakukan untuk M.M. ngatasi perasaan kantuk. Demikian pula para petugas Yeang berada di panggungan di atas dinding pada pokan. Sehingga suasana di seluruh pada pokan itu M.M. mang-em menjadi hening. Sebuah lampu minyak yang kecil telah dinyalakan, tepat di luar pagar bambu di hadapan pemahat yang sedang sama di itu, berjarak beberapa langkah. Ternyata segalanya dapat berlangsung dengan baik. Tidak ada gangguan yang berarti malam itu. Para prajurit dan penghuni pada pokan itu benar-benar M.M. berikan bantuan yang sangat berarti dengan M.M. bentuk suasana yang hening, sehingga rasa-rasanya pada pokan suriantal itu telah dicengkam oleh suasana Yeang belum pernah dialami. Suasana M. menjadi kian menegang ketika malam semakin dalam. Bahkan ketika tengah malam telah lewat dan berturut-turut A.M. jantan berkokok untuk yang pertama, kedua dan ketiga kalinya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang melayani kedua orang kakak beradik Yeang sedang bersama di itu menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat langit mulai dibayangi oleh cahaya dini hari. Bukan hanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun Pangeran Singanar pada, Aku Lemah Warah dan Mahisa Bungalan pun menyaksikannya meskipun dari kejauhan. Ketika Fajar kemudian menyingsing, maka terasa betapa sejuknya titik-titik embun yang M.M. belasai tubuh mereka yang sedang bersama di itu. Perlahan-lahan pemahat itu mengangkat tangannya, menengadahkannya ke langit dan kemudian mengusapkannya pada wajahnya. Demikianlah maka samadi itu pun telah berakhir. Kedua orang kakak beradik itu telah M.N.I. lesaikan satu penerawangan Yeang berhasil. Pemahat itu telah M. melihat satu wujud Yeang bulat, bagaimana ia harus menuangkan bentuk sepasang ular naga di satu sarang. Ketika pemahat itu kemudian bangkit dari samadinya bersama adiknya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Bukat masih juga menungguinya. Demikianlah maka beberapa orang pun telah M.M. berikan ucapan selamat kepada kedua kakak beradik itu. Sementara pemahat itu berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Bukat, Kita akan M.M. bericarakannya kemudian. Pagi ini aku akan beristirahat. Siang nanti kau dapat M. memandikan batu itu. Sebelum matahari turun, aku benar-benar akan mulai, tentu saja setelah kau pun mendapat gambaran Yeang lengkap tentang patung itu. Baiklah, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Bukat hampir bersamaan. Kedua kakak beradik itu pun kemudian telah. Dipersilahkan untuk beristirahat, setelah semalam suntuk bersama didi dekat batu Yeang berwarna kehijauan itu untuk mendapatkan wujud Yeang dikehendaki serta M.M. mohon kepada Yang Maha Agung agar pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik. Dalam pada itu Mahisa Murti dan Mahisa Bukat lah Yeang telah bersiap-siap untuk M.M. memandikan batu itu. Para prajurit kediri dan para penghuni pada pokan itu M.M. memang tertarik untuk menyaksikannya. Mereka tahu bahwa di celah-celah retak itu terdapat banyak sekali binatang berbisa dari berbagai jenis. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Bukat nampaknya agak menjadi ragu-ragu juga. Meskipun binatang-binatang itu dapat membunuh, tetapi untuk menumpas seluruhnya tanpa M pun rasa-rasanya jantungnya tergetar juga. Tetapi Aku Lemah Warah pun kemudian berkata, jika kau tidak M memulainya, maka kau tidak akan dapat menyelesaikannya. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Aku Lemah Warah, maka jika mereka tidak M memulainya, maka M mereka tidak akan pernah menyelesaikannya. Karena itu, M.A.K. sejenak kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Bukat pun telah bersiap. Reramuan yang dibuat oleh Aku Lemah Warah adalah sejenis racun untuk M.M. bunuh binatang-binatang berbisa. Tetapi juga mengandung reramuan yang dapat melarutkan racun binatang-binatang berbisa itu. Meskipun agak ragu-ragu, namun Mahisa Murti dan Mahisa Bukat pun telah mulai melakukannya. Mereka sadar bahwa akan erontok ratusan bahkan ribuan binatang berbisa dari celah-celah retak batu yang kehijau-hijauan itu, yang menurut pengamatan Mahisa Murti dan Mahisa Bukat hanya terdapat di bagian luarnya saja. Di bagian dalam batu itu utuh, sehingga akan dapat dibuat sebuah patung yang baik. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Bukat telah meniram batu itu dengan reramuan racun pembunuh binatang berbisa yang dibuat oleh Aku Lemah Warah. Dengan hati-hati Mahisa Murti dan Mahisa Bukat yang berdiri di atas bancik bambu telah menyiramkan air reramuan itu dengan siur ke atas batu yang akan dibuat menjadi patung itu. Sebenarnya lah seperti yang diduga, maka binatang-binatang berbisa yang ada di celah-celah batu itu mulai rontok. Ketika air reramuan itu mulai meyusup kereta-kereta batu itu, maka binatang berbisa itu pun mulai berlari-larian berpencaran. Mereka saling em-engamuk, em-enggigit dan menyengat. Namun semua tingkahnya itu sama sekali tidak menolong mereka. Satu-satu binatang itu jatuh di tanah. Apalagi air yang disiramkan di atas batu mulai menggenang di bawah batu itu. Sehingga binatang-binatang yang berjatuhan itu pun langsung jatuh ke dalam air larutan reramuan yang tergenang itu dan mati. Demikian banyaknya binatang yang kemudian mati, em-enggit bulu tengkuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat meremang. Sementara itu pekerjaannya itu pun masih belum selesai. Ia masih harus menihiramkan air reramuan itu terus meneru es, agar setiap lekuk dan retak dapat dimasuki cairan reramuan itu. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-enggit merlukan waktu cukup lama untuk melakukannya. Beberapa orang yang mengawas ini dari kejauhan merasa ngeri melihat betapa banyaknya binatang yang telah terbunuh itu. Aku lemah warah sendiri pun kulitnya serasa meremang melihat betapa banyaknya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus em-em bunuh, meskipun binatang-binatang berbisa. Demikianlah, maka hari itu, batu yang berwarna kehijauan itu telah dibersihkan dari binatang berbisa meskipun semua orang yakin, bahwa ada beberapa di antaranya yang masih tetap hidup di dalam batu itu. Tetapi jumlah yang sedikit tidak akan terlalu em-engganggu. Pemahat itu tentu akan dapat em-em bunuhnya. SM mentara itu pemahat itu dapat menelan reramuan obat yang dibuat oleh aku lemah warah Yeang dapat em menawarkan seseorang untuk waktu tertentu. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengumpulkan bangkai binatang berbisa Yeang telah terbunuh itu dan yang kemudian telah dibakarnya. Asap Yeang mengepul melemparkan bau yang tidak sedap, namun tidak berlangsung terlalu lama. Akhirnya binatang-binatang berbisa Yeang telah berada di celah batu yang berwarna kehijauan itu untuk waktu yang lama sehingga batu itu disebut batu bertuah, berakhir juga. Seperti Yeang dikatakan, maka sebelum senja, kedua. Kakak beradik pemahat itu telah memahatkan pahatnya untuk yang pertama kali. Tetapi karena hari kemudian menjadi gelap, maka pekerjaan Yeang sebenarnya akan dilakukan di keesokan harinya. Malam itu seisi padepokan itu telah bersukaria. Sedikit upacara dari kegiatan pembuatan patung yang dilakukan oleh kakak beradik prajurit Singasari itu. Orang-orang yang bertugas di dapur telah em-em buat makanan dan minuman khusus bagi para penghuni padepokan itu. Lebih baik dari yang biasa mereka buat sebelumnya. Bahkan em mereka telah em-em otong lembu dan kambing. Ternyata bahwa aku lemah warah telah em-em merintahkan para petugas di dapur untuk em-em beli seekor lembu khusus untuk em makan bersama malam itu. Sementara itu padepokan itu em-emang ada beberapa ekor kambing Yeang dipelihara. Di hari berikutnya, maka pekerjaan Yeang sebenarnya telah dimulai. Kedua pemahat kakak beradik itu benar-benar telah bekerja untuk mewujudkan patung yang telah disepakati oleh para pemahat serta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Batu ini keras sekali, berkata perwira prajurit Yeang kebetulan juga pemahat itu. Jika aku sudah em-em bentuk wujudnya, maka ada baiknya aku em-em manggil dua tiga orang kawan untuk menelesaikannya. Apa itu perlu bertanya Mahisa Murti? Jika kau sependapat. Jika tidak demikian, maka pekerjaan ini akan em-em akan waktu yang sangat lama, jawab pemahat itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em ngangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, Baiklah, kita akan em-em bicarakannya kemudian jika kau benar-benar telah em-em merlukannya. Ya, jawab pemahat itu, elak aku akan mengatakannya lagi. Dalam pada itu maka kedua kakak beradik itu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti dikehendaki oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, pecahan batu yang rontok pun telah dikumpulkan. Batu-batu pecahan itu cukup besar di asah em menjadi sebuah batu akek yang cukup baik. Sehingga dengan demikian, di samping sebuah patung akan didapatkan berbagai jenis batu perhiasan dari bahan yang sama. Demikianlah, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai dengan pekerjaan besarnya, yang dilakukan oleh dua orang prajurit Singasari yang kebetulan juga pemahat, maka pangeran Singanar pada, Aku Lemah Warah dan Mahisa Bungalan pun telah bersiap untuk pergi ke Sangling. Mereka telah em-em persiapkan segala sesuatunya yang akan mereka bawa ke Sangling. Kali ini pangeran Singanar pada akan datang ke Sangling dalam upacara kebesaran yang dipersiapkan oleh Aku Lemah Warah, meskipun Aku Lemah Warah tidak mengambil pasukan baru dari Lemah Warah tetapi dipergunakannya pasukan Yeang sudah ada di Padepokan Suriantal. Di hari berikutnya, maka persiapan pun telah dilakukan. Pasukan Yeang akan ikut pergi ke Sangling em-emang tidak terlalu banyak, tetapi sudah menggambarkan satu kelengkapan kebesaran yang diperlukan. Mahisa Bungalan pun telah bersiap lahir dan batin, ia akan menghadapi segala jenis pendadaran Yeang mungkin akan dialaminya di Sangling. Mungkin kewadagan, mungkin ilmu kanuragan, mungkin kemampuan olah pemerintahan. Seperti sebatang pohon, berkata Mahisa Bungalan, tunasnya akan selalu tumbuh ke atas, em-encapai tataran yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuannya. Asal semua itu dilakukan dengan lambaran Yeang baik serta penirahan tulus kepada Yang Maha Agung. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-engangguk-angguk. Dengan nada datar Mahisa Murti berkata, hati-hatilah kakang. Aku akan berhati-hati, jawab Mahisa Bungalan. Mungkin akan kau hadapi persoalan-persoalan Yeang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Bungalan tersenium sambil menepuk bahu adiknya. Jawabnya, mudah em-udahan semua dapat berlangsung dengan baik. Tetapi aku tidak terpanjang pada keharusan untuk menggapai jabatan itu. Seandainya ternyata aku masih belum cukup pantas untuk jabatan itu, maka aku akan menarik diri dengan senang hati. Aku tidak akan kecewa. Apalagi sakit hati. Mahisa Bukat mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga terasa jantungnya menjadi berdebar-debar ketika ia harus melepaskan Mahisa Bungalan itu pergi. Demikianlah, maka hampir seisi padepokan itu telah mengantarkan Mahisa Bungalan sampai kergul. Sepasukan yang tidak terlalu besar akan meniertainya, mengiringi sampai ke sangling. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu pun telah berangkat meninggalkan padepokan suriantal. Pangeran Singanarpada, Aku Lemah Warah dan Mahisa Bungalan diiringi pasukan berkuda dalam kelengkapan keprajuritan, menuju ke sangling. Sebagaimana sebelumnya, maka perjalanan yang mereka tempuh itu pun merupakan perjalanan yang panjang. Tetapi karena mereka tidak terlalu banyak, maka perjalanan mereka justru terasa menjadi lebih cepat. Kedatangan mereka di sangling diterima oleh para pemimpin yang ada di sangling dengan kehormatan. Bagaimanapun juga Ye Ang datang adalah salah seorang calon Aku Sang Ling. Meskipun seandainya karena sesuatu hal pencalonan itu batal, namun kedatangannya sudah sepantasnya diterima dengan sebaik-baiknya. Di sangling mereka telah ditempatkan di TMPT Ye Ang. Paling pantas, Pangeran Singanarpada datang mewakili ke diri, sementara Aku Lemah Warah datang sebagai seorang Aku, sementara seorang lagi adalah calon Aku Sang Ling sendiri. Para tamu itu mendapat waktu beristirahat secukupnya. Baru di hari berikutnya mereka mulai M.M. bicarakan tentang pencalonan Aku Sang Ling. Kisah nak, berkata Pangeran Singanarpada, Aku sudah M.M. Ohon Senopati Besar Ma Isa Bungalan dari Singasari untuk menjadi seorang calon Aku di sangling sebagaimana sudah kita bicarakan. Ternyata bahwa Senopati Besar Ma Isa Bungalan telah ME nyatakan kesediaannya untuk pencalonan itu. Nah, untuk selanjutnya terserah kepada para pemimpin di sangling. Apakah pencalonan itu dianggap ME menuhi keinginan kalian atau belum, karena sebelumnya kalian hanya mengenal Ma Isa Bungalan dari namanya. Para pemimpin sangling mengangguk-angguk. Tetapi tidak seorang pun yang mengatakan sesuatu. Menurut penglihatan mereka, Ma Isa Bungalan adalah seorang yang M.M. punyai wujud dan M.M. ancarkan webawa yang cukup. Untuk ME yakinkan orang-orang sangling maka Pangeran Singanarpada pun telah diberi kesempatan untuk berbicara dengan para senapati dan para pemimpin yang menghadap. Ma Isa Bungalan adalah seorang senapati besar. Ia sudah terbiasa menghadapi para prajurit Singasari yang besar. Karena itu M.M. menghadapi para senapati di sangling, bagi Ma Isa Bungalan sama sekali tidak mengalami kecanggungan. Aku telah menerim atawaran Pangeran Singanarpada, berkata Ma Isa Bungalan, bukan karena aku merasa M.M. miliki kemampuan I.M. tinggi. Tetapi semata M.M. ata karena aku ingin berbuat sesuatu I.M. berarti bagi tanah ini. Sebagai prajurit aku M.M. memang telah mendapat lapangan pengabdian yang cukup. Tetapi jika kesempatan yang lebih luas terbuka, maka apa salahnya aku berusaha M.M. asukinya. Nah, aku datang untuk pasrah. Mungkin ada sesuatu yang perlu aku lakukan, agar kalian dapat ME yakini, apakah aku pantas atau tidak untuk M.M. megang jabatan yang sekarang kosong di sangling ini. Para senapati di sangling termangu emangu. Sementara itu aku lemah warah berkata kepada senapati I.M. untuk sementara M.M. impin sangling, senapati, Ma Isa Bungalan siap memasuki pendadaran. Namun setelah melihat wujud Ma Isa Bungalan, senapati itu berkata, Kami percayakan segalanya kepada Pangeran Singa Narpada dan aku lemah warah ye yang tentu telah mengenal senapati Ma Isa Bungalan dengan baik. Pangeran Singa Narpada menarik nafas dalam-dalam. Wujud Ma Isa Bungalan M.M. mengcukup ME yakinkan, sehingga karena itu, maka para senapati di sangling menganggap bahwa M.M. tidak perlu lagi untuk mencoba K.M. M.M. Puan Ma Isa Bungalan. Karena itu maka Pangeran Singa Narpada pun berkata, Nah, segala sesuatunya terserah kepada kalian. Senapati Ma Isa Bungalan tidak hanya akan menjadi aku sehari ini. Tetapi jika ia disetujui, maka ia akan M.M. memasuki satu tatanan. Urutan darah baru bagi pemimpin sangling ye yang terputus saat ini karena sesuatu hal. Para senapati dan para pemimpin di sangling tidak ada yang M.M. menjawab. Memang ada keinginan bagi para pemimpin sangling untuk menyaksikan K.M.M. Puan Ma Isa Bungalan. Tetapi tidak seorang pun yang M.M. rasa M.M. miliki K.M.M. Puan yang M.M. adai sepeninggal aku sangling ye yang lama. Namun dalam keheningan itu, tiba-tiba seseorang telah M.M. masuki bangsal itu. Sehingga seorang senapati sangling telah bertanya kepadanya, Kenapa kau M.M.M. asuki bangsal ini? Seseorang ingin menghadap, apakah diperkenankan? Bertanya orang itu. Tunggu, desis senapati itu. Dalam pada itu, maka senapati itu pun kemudian beringsut sambil menghormat. M.M. berikan isyarat untuk terbicara. Pangeran Singanar pada melihat senapati itu. Maka ia pun segera tanggap. Senapati itu telah berbicara dengan seorang pengawal yang M.M. memasuki bangsal itu. Karena itu maka katanya, silahkan. Mungkin ada sesuatu yang penting disampaikan oleh pengawal itu. Anpun pangeran, berkata senapati itu, ada seseorang yang ingin menghadap. Siapa bertanya pangeran Singanar pada. Apakah pengawal itu diperkenankan menyampaikannya bertanya senapati itu pula? Silahkan, jawab pangeran Singanar pada. Senapati itu pun M.M. berikan isyarat kepada pengawal itu untuk bergeser maju. Kemudian pengawal itu pun berkata kepada pangeran Singanar pada. Anpun pangeran, seseorang ingin menghadap. Apakah diperkenankan? Siapa bertanya pangeran Singanar pada. Hembal kurang tahu pangeran, jawab orang itu, tetapi ada hubungannya dengan pencalonan aku Usangling. Pangeran Singanar pada mengangguk-angguk. Katanya. Biarlah orang itu menghadap. Terima kasih pangeran, sahup pengawal itu. Sejenaka emudian maka pengawal itu pun telah beringsut keluar. Hanya sebentar. Ia pun kemudian telah masuk lagi bersama seorang Yeang bertubuh tinggi kekar dan berwajah garang. Pangeran Singanar pada mengerutkan keningnya. Ketika orang itu kemudian sudah duduk di antara para pemimpin dari Usangling, maka pangeran Singanar pada pun telah bertanya, Kisanak. Siapakah Kisanak, dan ada persoalan apa dengan Kisanak, sehingga Kisanak M.M. Asuki pertemuan Yeang secara khusus sedang M.M. bicarakan pencalonan aku Usangling ini. Apakah aku berbicara dengan pangeran Singanar pada bertanya orang itu? Ya, jawab pangeran Singanar pada sambil. Mengerutkan keningnya, aku adalah pangeran Singanar pada. Pangeran, berkata orang itu, aku adalah Jaya Raja. Saudara sepupu aku Usangling yang terbunuh oleh aku lemah warah. Sebenarnya kediri tidak berhak mencari calon pengganti aku Usangling, karena masih ada keluarga aku Usangling dari keturunan darah laki-laki. Karena itu, maka aku mohon pencalonan itu dibatalkan. Sebaiknya kediri menelusur kembali aliran keturunan darah itu, sehingga akhirnya menetapkan salah seorang di antara mereka untuk menjadi aku Usangling. Namun sebelumnya aku dapat M.M. beritahukan, bahwa saudara dari Aku Usangling dari keturunan darah laki-laki tinggal aku seorang diri. Karena itu, maka akhirnya jabatan Aku Usangling itu akan jatuh ke tanganku. Atas dasar pau geran apa maka kau dapat M.M. ngatakan demikian itu bertanya Pangeran Singanar pada. Atas dasar pau geran Yeang berlaku turun-temurun. Aku Usangling adalah jabatan keturunan. Bukan jabatan pilihan, jawab yang M.M. ni ebut dirinya Jaya Raja itu. Seandainya kau benar, bagaimana dengan kedudukan seorang Aku Usangling yang telah menentang pau geran dan melanggar tugas Yeang seharusnya di M.M. bertanya Pangeran Singanar pada. Aku Usangling itu harus diganti oleh orang yang M.M. punya darah keturunan lurus dan laki-laki. Seandainya Aku Usangling itu M.M. punya saudara laki-laki, maka tidak ada persoalan. Tetapi tanpa saudara laki-laki, maka sepupu laki-laki dari jalur keturunan darah yang sama, akan dapat menggantikannya pula, berkata orang itu. Kisanak, berkata Pangeran Singanar pada, untuk mengangkat kedudukan seorang Aku Usangling itu ada dasarnya yang tertulis di atas rental di kediri. Bukan hanya sekedar pau geran yang dapat diucapkan dari ingatan seperti itu. Di antaranya disebutkan, bahwa seorang Aku Usangling akan kehilangan haknya, termasuk keturunannya dan saudaranya dalam garis keturunan sederah laki-laki, apabila Aku Usangling itu menentang kekuasaan kediri. Nah, hal ini telah dilakukan oleh Aku Usangling. Ia melawan Aku Lemah Warah yang bertindak dan ternyata dibenarkan oleh kediri. Kesimpulan itu ditentukan atas dasar selera pribadi, sahut orang itu, namun seharusnya justru Aku Lemah Warah lah yang harus dihukum karena M.M. bunuh Aku Usangling. Keduanya M.M. punya kedudukan sah yang sama. Pangeran Singanar pada memandang orang itu dengan tajamnya. Kemudian dengan nada kerasia bertanya, itukah penilaianmu terhadap kebijaksanaan kediri? Kau kira para pemimpin di kediri sedemikian bodohnya sehingga tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah? Atau kau ingin mendengar pengakuan para saksi yang M.M. mengetahui tingkah laku Aku Usangling? Satu di antaranya adalah Kibayut di Bapang? Aku kira mustahil jika kau tidak mengetahuinya. Mungkinkah salah seorang dari pendukungnya? Ingat, bahwa aku adalah Pangeran Singanar pada yang M.M. punyai wewenang untuk mengusut lebih jauh mengenai tingkah laku Aku Usangling. Aku masih dapat berbicara dengan saksi-saksi. Orang itu mengerutkan dahinya. Agaknya sikap Pangeran Singanar pada itu berpengaruh pula atas orang itu. Meskipun demikian ia masih juga berkata, Pangeran. Tetapi pada saat persetujuan dibuat dengan orang-orang Sangling. Menjelang pencalonan, maka ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon Aku Usangling. Syarat yang manakah yang kau maksudkan bertanya Pangeran Singanar pada. Jika M.Asih ada orang Sangling yang mampu M.M. ngatasi kemampuan ilmunya, maka ia tidak akan M.M. menjadi Aku Usangling. Karena jika demikian maka Sangling tidak akan M.M. menjadi tenang. Justru keributan akan selalu terjadi karena Aku Usangling yang memegang pemerintahan dan pimpinan keperajuritan tidak M.M. miliki kemampuan I.M. cukup untuk mengatasinya, berkata orang I.M. bertubuh tinggi kekar itu. Pangeran Singanar pada mengangguk-angguk. Katanya, jadi itukah I.M. kau maksud? Apakah menurut pendapatmu hal itu perlu dilakukan? Perlu sekali Pangeran, jawab orang I.M. meniabut dirinya bernama Jaya Raja itu. Tanpa pendadaran ilmu, maka sia-sialah segala macam pilihan yang dijatuhkan atas seseorang. Pangeran Singanar pada menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling kepada Mah Isa Bungalan, maka sambil tersenyum Mah Isa Bungalan berkata, Baiklah Pangeran. Aku kira persyaratan itu wajar sekali. Aku sama sekali tidak berkeberatan melakukannya. Nah, kau dengar jawaban senapati Mah Isa Bungalan yang telah dicalonkan M. menjadi aku Usangling itu bertanya Pangeran Singanar pada. Lalu, nah, sekarang, siapakah yang akan melakukannya? Apakah kau M.M. punya seorang saudara, kawan atau kadang yang akan melakukannya? Aku sendiri, jawab orang I.M. meniabut dirinya Jaya Raja. Baiklah, berkata Pangeran Singanar pada, hari ini kita M.M. niimpan sebuah nama dari seorang yang M.M. rasa dirinya terganggu oleh pencalonan ini dan siap melakukan pendadaran. Semuanya akan dilakukan dua hari lagi. Senapati Mah Isa Bungalan M.M. nunggu sampai esok orang-orang yang ingin melakukan pendadaran serupa. Semuanya akan dilakukannya esok pula. Kecuali jika pada pendadaran pertama Mah Isa Bungalan sudah gagal. Kenapa menunggu sampai waktu I.M. berlarut-larut? Kenapa tidak sekarang saja? Jika K.M. mudian datang orang lain, biarlah mereka melakukannya esok atau lusa, bertanya orang itu. Kita bukan orang-orang I.M. kehilangan alar, jawab Pangeran Singanar pada, kita menentukan pau geran dalam permainan ini. Jika kau tidak mau mengikuti pau geran, silahkan. Tetapi bukankah ini hanya satu kera bertanya jaya raja? Satu kera untuk menghindar? Bukankah begitu bertanya Pangeran Singanar pada? Orang itu tidak menjawab. Tetapi matanya tetap menyala. Kau tidak usah tergesa-gesa kisana. Aku wangusangling tidak akan diangkat esok pagi. Semuanya masih harus melalui jalur yang panjang yang mungkin baru akan selesai dalam waktu satu atau bahkan dua bulan lagi. Kemudian masih harus menunggu ketetapan hari wisudaya yang akan ditentukan oleh para pemimpin di Kediri. Seandainya pencalonan ini diterima oleh Sri Baginda dan Sri Maharaja di Singasari, berkata Pangeran Singanar pada kemudian. Orang itu tidak berkata sesuatu lagi. Sementara itu Pangeran Singanar pada mengatakan, besok lusa, Arna akan dibuat di alun-alun. Saksi Yeang akan hadir tidak akan dibatasi jumlahnya. Tetapi tentu akan ada saksi Yeang ditunjuk. Nah, silahkan datang pagi-pagi. Kau adalah orang pertama yang akan memasuki Arna. Terima kasih Pangeran, jawab orang itu, Yeang kemudian mohon diri, aku akan datang dua hari lagi. Aku akan meyakinkan Pangeran bahwa tidak ada orang lain yang seharusnya eme megang jabatan aku Sang Ling kecuali orang yang masih eme eme punya jalur keturunan darahnya. Pangeran Singanar padalah yang kemudian tidak menjawab. Dibiarkannya orang itu kemudian meninggalkan ruangan. Para senapati Sang Ling menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya ada juga orang ingin menjajagi kemampuan Maha Isa. Bungalan. Hal itu eme memang sangat penting artinya. Mereka akan dapat melihat seberapa jauh kemampuan calon aku mereka. Meskipun wujudlah hiriyahnya cukup eme yakinkan, namun belum tentu bahwa ilmu Yeang dimiliki Nia eme memang benar-benar ilmu Yeang berarti bagi seorang aku. Dalam pada itu, pertemuan itu pun kemudian dibubarkan. Seluruh Sang Ling pun kemudian menunggu dengan berdebar-debar dua hari lagi, saat-saat akan dilakukan semacam pendadaran bagi calon aku. Pendadaran yang dilakukan oleh orang-orang Yeang eme yang sikan KMM puan calon aku yang datang dari Singasari itu. Namun di hari berikutnya, tidak seorang pun Yeang datang untuk menyatakan dirinya melakukan pendadaran atas Mahisa Bungalan. Sehingga dengan demikian maka Jaya Raja adalah satu-satunya orang Yeang akan turun ke Arna untuk melakukannya. Sampai saat yang ditentukan, ternyata orang itu dianggap mewakili keraguan orang-orang Sang Ling. Para senapati Sang Ling hanya akan menilai sampai batas manakah kemampuan Mahisa Bungalan Yeang telah dicalonkan untuk menjadi aku di Sang Ling. Apakah itu juga MMM miliki kemampuan dan tingkat ilmu sebagaimana aku Sang Ling sebelumnya? Atau di bawahnya? Namun sikap dan pembawaan Mahisa Bungalan Yeang pada dasarnya adalah seorang senapati besar telah cukup eme yakinkan para senapati Sang Ling, meskipun mereka eme rasa beruntung karena dapat menyaksikan serba sedikit kemampuan calon aku itu. Dalam pada itu, di alun-alun Sang Ling telah disiapkan Arna Yeang akan dipergunakan untuk melakukan pendadaran. Arna Yeang disekat dengan gawar, persegi empat dan cukup luas untuk bertempur dengan landasan ilmu yang tinggi. Pada saat Yeang sudah ditentukan, MAK alun-alun itu telah penuh dengan orang-orang Sang Ling yang ingin menyaksikan pendadaran itu. Sementara itu, di pinggir Arna berdiri Pangeran Singanar pada, Aku Lemah Warah dan tiga orang senapati Sang Ling yang akan menjadi saksi dari pendadaran itu. Mereka akan berada di luar gawar Arna Pendadaran. Tetapi mereka akan dapat mencampuri pendadaran Yeang terjadi di dalam gawar apabila diperlukan. Demikianlah, maka ketika saatnya telah tiba, maka orang yang meniebut dirinya bernama Jaya Rajapte Elah berdiri di sebelah Arna dengan wajah tengadah. Sekali-sekali dilontarkan pandangan matanya berkeliling Arna. Tubuhnya yang tinggi besar dan wajahnya yang garang, ternyata telah M memanggil perhatian orang-orang di sekitar Arna itu. Tidak banyak upacara Yeang dilakukan. Yang penting bagi semua pihak adalah pendadaran itu sendiri. Setelah kedua belah pihak siap di Arna, serta diucapkan paugeran Yeang harus ditaati sebagaimana berlaku bagi sebuah pendadaran Yeang dibedakan dengan perang tanding, maka kedua orang Yeang berada di Arna itu pun telah bersiap. Pangeran Singanar padat ternyata masih MM berikan keterangan lebih lanjut, pendadaran ini dilakukan tanpa batas waktu. Jika sehari ini masih belum dapat ditentukan siapa Yeang kalah dan Yeang M enang, maka pendadaran dapat dilanjutkan di hari berikutnya. Orang yang bernama Jaya Raja itu tersenyum. Katanya, tidak sampai matahari sepenggalah, semuanya akan menjadi jelas. Apapun Yeang terjadi, paugeran itu tetap berlaku, jawab Pangeran Singanar pada. Jaya Raja justru tertawa. Tetapi ia tidak M engetakan. Sesuatu. Demikianlah kedua orang Yeang tidak bersenjata itu sudah saling berhadapan. Sikap Mahisa Bungalan tetap sikap seorang senapati besar. Ia tidak terlalu banyak melakukan gerakan di Arna sebelum pendadaran itu mulai. Ia lebih banyak diam. Namun dengan sikap Yeang M enge akinkan. Ketika Pangeran Singanar pada kemudian MM berikan isyarat, maka pendadaran itu pun resmi dimulai. Mahisa Bungalan masih saja bersikap tenang. Sementara, Jaya Raja dengan cepat bergeser mendekat. Ternyata Jaya Raja tidak M enunggu terlalu lama. Dengan tiba-tiba saja ia telah mulai meniarang. Mahisa Bungalan bergerak ke samping untuk menghindari serangan yang tiba-tiba namun sama sekali tidak berbahaya itu. Jaya Raja sendiri menyadari bahwa serangan Yeang Demikian M memang tidak banyak terarti. Tetapi orang itu berdesis, jika kita tidak segera mulai, maka aku tidak akan berhasil sebelum matahari sepenggalah. Kata-kata itu M memang meniinggung perasaan Mahisa Bungalan. Tetapi ia justru tersenyum. Dengan sepenuhnya Mahisa Bungalan menguasai dirinya, ia sadar bahwa ia sedang menjalani pendadaran. Yang penting dalam pendadaran itu bukan sekedar MM menangkannya. Tetapi sikapnya pun harus menunjukkan sikap Yeang besar dan terhormat. Demikianlah maka pertempuran antara kedua orang itu pun semakin lama M menjadi semakin cepat. Keduanya menunjukkan kecepatan dan kemampuan mereka dalam melahkan huragan. Namun Mahisa Bungalan yang sedang menjajagi kemampuan lawannya itu nampaknya masih saja M mengikuti tingkat dan tataran kemampuan lawannya. Sehingga dengan demikian, pertempuran itu seakan-akan M menjadi seimbang. Namun sebenarnya lah orang yang bernama Jaya Raja itu M memiliki ilmu Yeang tinggi pula. Seperti Mahisa Bungalan, maka ia pun masih berusaha untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan orang yang bernama Mahisa Bungalan dan Yeang dicalonkan M menjadi Akuahu di sangling itu. Pangeran Singa Narpada dan Akuahu Lemahwarah menyaksikan pertempuran itu dengan berdebar-debar. Namun rasa-rasanya bagi mereka, pertempuran itu terlalu lamban. Keduanya tidak segera meningkatkan ilmu mereka dan berusaha dengan cepat menyelesaikan pertempuran. Tetapi keduanya maju setapak demi setapak. Mereka terlalu berhati-hati, berkata Akuahu Lemahwarah di dalam hatinya. Namun pangeran Singa Narpada berkata kepada dirinya sendiri, Mahisa Bungalan tidak mau tergesa-gesa. Ia berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Namun betapapun lambatnya, pertempuran itu pun telah M meningkat semakin cepat. Jaya Raja Yeang berniat untuk mengalahkan calon Akuahu itu sebelum matahari sepenggalah mulai mengarahkan pertempuran itu. Mahisa Bungalan pun M merasakannya. Dengan demikian ia pun harus M.M. persiapkan diri untuk M.M. asuki pertempuran Yeang tentu akan menjadi semakin sengit. Jaya Raja tentu akan segera M.M. asuki kemampuan ilmu yang dibanggakannya. Para saksi Yeang berada di luar gawar M.M. perhatikan perkembangan pertempuran itu dengan hati yang berdebar-debar. Apalagi mereka yang mendengar bahwa orang itu berniat mengalahkan Mahisa Bungalan sebelum matahari sepenggalah. Sementara itu matahari pun sudah naik semakin tinggi. Karena itu, M.A.K. M.M. menurut perhitungan Pangeran Singa. Narpada, M.A.K. orang Yeang bernama Jaya Raja itu pun akan segera berusaha menelesaikan pendadaran itu untuk M.M. menuhi apa yang dikatakannya. Sebenarnya lah bahwa ketika orang itu M.M. melihat matahari naik semakin tinggi, orang itu seakan-akan telah dikejar oleh sesumbarnya sendiri. Karena itu, maka ia pun tidak lagi M.M. buang banyak waktu. Dengan cepat ditingkatkannya kemampuannya, sehingga tata geraknya pun telah berubah pula. Tangannya tiba-tiba saja menilang di dadanya. Hanya sejenak. Namun kemudian tangan itu mengembang. Juga hanya sejenak. Tetapi yang sejenak itu bagi Mahisa Bungalan merupakan satu isyarat, bahwa orang itu telah memasuki satu tataran ilmu tertentu. Dengan demikian maka Mahisa Bungalan pun harus berhati-hati. Ia tidak tahu sampai di mana tingkat kekuatan dan kecepatan gerak lawannya. Namun karena itu maka Mahisa Bungalan pun telah berada dalam kesiagaan tertinggi. Dalam saat yang pendek, Mahisa Bungalan telah mulai menjajagi kemampuan lawannya itu. Ketika dengan cepat lawannya meloncat M.M. nyerangnya. Tangannya terayun deras sekali langsung mengarah ke dadanya. Mahisa Bungalan M. merasakan bahwa kecepatan gerak orang itu M. meningkat dengan tajamnya. Meskipun demikian, karena Mahisa Bungalan sudah berada dalam kesiagaan tertinggi, ia pun sempat menghindarinya. Mula-mula Mahisa Bungalan tidak begitu tertarik kepada kera lawannya menyerang. Meskipun setiap serangan masih dapat dihindarinya, namun Mahisa Bungalan menganggap serangan lawannya itu tidak M.M. miliki kekhususan selain kecepatan dan kekuatannya. Namun akhirnya Mahisa Bungalan M.M. ngetahui bahwa setiap serangan dilakukan dengan ayunan tangan mendatar. Tangan itu mulai mula mengembang, kemudian terayun dengan deras sekali. Mendatar setinggi dada. Atau sebaliknya. Tangan itu bersilang di dada. Kemudian tangan itu terayun ke arah terbuka. Sisi telapak tangan mengarah ke dada lawannya. Tetapi selain serangan tangannya, agaknya kaki orang. Itu telah M.M. melengkapi gerak tangannya yang agaknya M.M.M. terlalu miskin bagi keterampilan olahkan huragan. Tetapi Mahisa Bungalan iya eken bahwa kemiskinan gerak itu tentu ada imbangannya. Agaknya kekuatan ayunan tangan itu demikian besar ya, sehingga angin yang menilertainya, bagaikan hembusan perahara yang M.M. menampar tubuh Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan mulai menilai gerak lawannya. Kaki Nia mampu bergerak cepat dan ke segala arah. Sekali-sekali kaki itu berputar, kemudian M.M.M. menyamping. Tetapi sekali-sekali terayun deras sekali ke depan. Tetapi kekuatan kaki orang itu tidak sebesar kekuatan tangannya. Jika tangannya mulai terayun, maka Mahisa Bungalan akan merasakan sambaran angin yang keras meskipun tangan itu tidak menyentuhnya. Dengan demikian maka pertempuran di Arna Pendadaran itu menjadi semakin dahsyat. Kedua orang yang bertanding itu sudah mencapai tataran ilmu mereka yang tertinggi. Arna yang luas itu ternyata serasa menjadi sempit. Kedua orang yang bertempur itu berloncaran dengan cepat, menyerang bagaikan burung sikatan menyambar bilalang. Namun kemudian M.M. matuk seperti seekor ular naga yang menyerang mangsanya. Untuk beberapa saat keduanya masih berhasil menghindari setiap serangan lawannya. Namun ketika serangan-serangan itu datang semakin cepat silih berganti, maka mereka pun mulai saling bersentuhan. Ternyata bahwa kekuatan tangan lawan Mahisa Bungalan itu besar sekali. Ketika Mahisa Bungalan melenting menghindari kaki jaya Raja Yeang terjulur lurus ke samping, maka tiba-tiba saja kakinya Yeang lain telah berputar dengan cepatnya. Hampir saja tumit jaya Raja menyambar lembung Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan masih sempat bergeser dengan tergesa-gesa M. menghindari sentuhan tumit lawannya. Pada saat Yeang demikian itulah, jaya Raja mendapat kesempatan untuk M.M. ngayunkan tangannya. Tangannya yang M.M. memang sudah M.M. nyilang di dada itu tiba-tiba mengembang. Satu ayunan Yeang dasyat sekali. Mahisa Bungalan tidak sempat menghindarinya. Karena itu, maka ia pun telah melindungi dadanya dengan kedua tangannya. Satu benturan Yeang dasyat M.M. telah terjadi. Ternyata bahwa kekuatan orang itu luar biasa sekali. Mahisa Bungalan telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan ia telah kehilangan keseimbangannya sehingga Mahisa Bungalan justru telah M.M. menjatuhkan dirinya, berputar mundur dan kemudian melenting berdiri. Pada saat Yeang demikian, lawannya yang berjanji untuk mengakhiri pendadaran itu menjelang matahari sepenggalah telah M.M. burunya. Sekali lagi ayunan mendatar dengan arah sebaliknya. Tangan orang itu mengembang lurus dan tidak bergerak pada sikunya, tetapi pada bahunya. Namun Mahisa Bungalan tidak mau terlempar sekali lagi. Ia ternyata sempat merendahkan dirinya, sehingga tangan orang itu tidak menyambarnya. Tetapi ketika jaya Raja M.M. nyadari bahwa tangannya tidak menyentuh lawannya, maka kakinya lah Yeang sekali lagi berputar cepat sekali menyerang Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan M.M. memang tidak sempat M.M. ngelak. Karena itu maka Mahisa Bungalan telah M.M. bentur kekuatan kaki orang itu dengan kedua tangannya. Berbeda dengan benturan tangannya, maka kaki orang itu M.M. memang tidak terlalu kuat. Karena itu, maka ketika kakinya M.M. bentur tangan Mahisa Bungalan yang mendorongnya dengan kekuatan Yeang besar, maka orang itu telah terputar sekali dan justru hampir saja jatuh. Namun ia masih berhasil M.M. nyelamatkan keseimbangannya sehingga ia masih tetap berdiri tegak. Tetapi ia sedang berada dalam pertempuran Yeang sengit. Sementara ia berusaha M.M. perbaiki K.E. seimbangannya, maka Mahisa Bungalan lah yang telah M.M. nyarangnya. Dengan kaki yang terjulur lurus menyamping, Mahisa Bungalan telah menyerang dada orang itu. Jaya Raja berusaha untuk mengelak. Ia bergeser selangkah surut. Tangannya lah yang kemudian terjulur, menghantam ke arah dadanya pula. Orang itu tidak sempat mengelak. Namun dalam keseimbangan Yeang G.O. dengan tergesa-gesa ia melindungi dadanya. Ternyata serangan Mahisa Bungalan cukup keras, sehingga keseimbangan orang itu benar-benar telah terguncang. Ketika tangannya Yeang bersilang di dada dikenai pukulan Mahisa Bungalan Yeang keras, maka orang itu telah terdorong surut. J.R. rajalah yang kemudian jatuh terlentang. Ia harus cepat berguling karena Mahisa Bungalan telah M.M. burunya pula. Namun ia sempat melenting berdiri ketika serangan Mahisa Bungalan datang pula bagaikan badai. Dengan demikian pertempuran M.M. menjadi semakin lama semakin seru. Orang Yeang menyebut dirinya J.R. raja itu M.M. Emang M.M. punya kekuatan yang sangat besar yang tersalur pada gerak tangannya. Karena itu, maka Mahisa Bungalan selalu menghindari serangan tangannya. Berbeda dengan kakinya. Kaki orang itu M.M.M. sangat lincah. Kakinya mampu bergerak cepat dan tidak terduga. Tetapi orang itu ternyata tidak mampu menyalurkan kekuatan ilmunya pada serangan-serangan kakinya. Sehingga karena itu, maka seakan-akan kekuatan kakinya tidak lebih dari kekuatan kewadagannya saja, dengan sedikit dukungan tenaga cadangannya. Namun ternyata ilmu Yeang tersalur lewat tangannya itu menjadi semakin lama semakin berbahaya. Didukung dengan kecepatan gerak kakinya, maka ayunan tangannya itu setiap kali hampir saja meremukkan tulang-tulang Mahisa Bungalan. Sentuhan Yeang sekali-sekali mengenainya, meskipun hanya pada kulitnya, rasa-rasanya telah M.M. emarkan dagingnya. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan yang selalu berusaha menghindari sentuhan tangannya itu seakan-akan telah terdesak. Setiap kali ia berloncatan ke samping dan bergeser surut. Jaya Raja menjadi semakin bernafsu untuk segera menghancurkan lawannya. Matahari M. emang sudah naik sepenggalah. Sebagai mana dijanjikannya, maka jika matahari sepenggalah, maka ia akan mengalahkan Mahisa Bungalan yang sedang dalam pendadaran itu. Tetapi ketika Mahisa Bungalan pada saat-saat matahari sepenggalah masih belum dapat dijatuhkannya, maka Jaya Raja tidak saja berpijak pada ilmu-nya Yeang tertinggi. Tetapi ia benar-benar telah M. memasuki puncak ilmu yang dimilikinya. Ilmu andalan Yeang jarang sekali dipergunakannya. Namun untuk dapat M. emenuhi janjinya, maka katanya di dalam hati, apa boleh buat. Jika calon aku ini M. menjadi lumat, maka S. M. A. sekali bukan salahku. Orang Yeang bertubuh tinggi kekar itu pun tiba-tiba justru telah mengambil jarak. Dikatupkannya telapak tangannya. Beberapa kali ia menggosokkan telapak tangan itu, sehingga dari telapak tangan yang terkatup itu seakan-akan telah keluar asap Yeang Kelabu. Meskipun asap itu hanya tipis saja, namun ketajaman penglihatan Mahisa Bungalan telah menangkapnya. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, orang ini agaknya ingin bersungguh-sungguh. Kekuatan tangannya yang tidak terukur itu akan menjadi semakin besar dan semakin berbahaya. Sentuhan tangan itu akan dapat M. em buat tubuhku lumat jika aku tidak mengimbanginya. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Bungalan M. em miliki kemampuan ilmu Mahisa Agni. Bahkan ia telah berhasil mengembangkannya sampai pada tataran Yeang lebih baik. Mula-mula Mahisa Bungalan M. em memang menjadi ragu-ragu. Jika ia M. em ngeterapkan ilmunya itu, apakah tidak akan berakibat sangat buruk bagi lawannya? Tetapi ketika ia melihat tangan lawannya itu berasap, maka ia pun iya ekin bahwa lawannya M. em memang seorang yang M. em miliki ilmu Uye Ang sangat tinggi pula. Jika ia tidak M. em pergunakan puncak ilmunya, maka Mahisa Bungalan menjadi cemas bahwa dirinya lah yang akan terkapar di arena. Yang M. em buatnya M. em buatnya M. em ni esal bukannya kedudukan aku itu akan terlepas dari tangannya, tetapi bahwa ia telah gagal karena kelengahannya. Karena itu, ketika orang itu telah bersiap dengan kekuatan ilmu puncak Yeang jarang dipergunakannya itu, Mahisa Bungalan pun telah bersiap pula. Tetapi Mahisa Bungalan sama sekali tidak berniat menierang. Ia akan bertahan MSI pun sudah bulat tekadnya untuk M. em bentur ilmu lawannya. Jika ia gagal, maka sepantasnya lah bahwa ia menarik diri dari pencalonan itu atau bahkan ia tidak sempat lagi melakukannya. Demikianlah, maka kedua orang yang berada di arena itu benar-benar sudah sampai ke puncak kemempuan mereka. Jaya Raja yang telah melewati janjinya itu menjadi gelisah, sementara Mahisa Bungalan lebih banyak menunggu dan bertahan. Sejenaka M. Udian, M. A. K. orang Yeang bernama Jaya Raja itu benar-benar sudah siap. Tangannya Yeang berasap itu mulai bergerak dengan A. Yeunan Yeang berbeda pula. Tangan itu tidak lagi bergerak mendatar, tetapi tangan itu pun kemudian terangkat tinggi-tinggi. Mahisa Bungalan M. Emang M. Nunggu. Pangeran Singanar Pada dan Aku Lemah Warah pun melihat bahwa Mahisa Bungalan sedang M. Nunggu. Demikian pula para senapati sangling. Bukan saja yang menjadi saksi dalam pertempuran. Itu, tetapi para senapati dan juga prajurit Yeang berada di seputar Arna, di antara rakyat sangling yang ingin melihat, apakah calon Aku yang disediakan bagi mereka benar-benar seorang yang M. Emang miliki ilmu yang tinggi. Pangeran Singanar Pada dan Aku Lemah Warah M. Emang bertanya-tanya di dalam hati, kenapa Mahisa Bungalan hanya sekedar menunggu? Kenapa ia tidak meloncat dan menyerang dengan garang? Namun sikap Mahisa Bungalan itu menumbuhkan kekaguman pada para senapati. Mahisa Bungalan nampak sebagai seorang Yeang sabar dan tidak dengan hati Yeang panas menghadapi lawannya. Memang sikap Mahisa Bungalan itu agak berbeda dengan sikap Aku Lemah Warah dan lebih-lebih adalah Pangeran Singanar Pada di peperangan. Pangeran Singanar Pada adalah seorang senapati perang Yeang tegas dan keras. Menghadapi lawan seperti orang Yeang M. Emni ebut dirinya Jaya Raja itu, Pangeran Singanar Pada tidak akan dapat bersabar dan menunggu. Dalam pada itu, M. A. K. Jaya Raja itulah tidak sabar lagi. Apalagi batas yang ditentukan telah lewat. Matahari telah jauh melampaui batas sepenggalah. Karena itu, ketika kekuatan ilmu puncaknya telah terungkap pada telapak tangannya, serta tangan itu telah terangkat tinggi-tinggi, maka Jaya Raja tidak lagi M. Em perhitungkan apapun juga. Ia Yeang merasa M. Em miliki kekuatan ilmu tidak terlawan, menganggap bahwa ilmunya itu tidak akan tertahankan lagi. Ilmunya itu akan M. menghantam Mahisa Bungalan dan akan menghancurkannya. Mahisa Bungalan M. melihat sikap dan langkah lawannya. Dalam sekilas Mahisa Bungalan melihat bahwa lawannya benar-benar telah berada pada puncak kemampuannya. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun tidak mau M. Em biarkan dirinya dilumatkan oleh lawannya itu, sehingga ia pun benar-benar telah bersiap sepenuhnya. Bahkan kekuatan ilmunya yang diwarisinya dari Mahisa Agni pun telah dipersiapkannya. Dalam sikapnya Yeang bertahan, maka Mahisa Bungalan telah menyilangkan tangannya. Namun daya, tahannya Yeang dilandasi dengan ilmunya, bagaikan tegaknya batu karang yang tidak tergoyahkan oleh benturan gelombang dan prahara. Orang-orang yang M. Em nyaksikan pertempuran itu menahan nafas mereka. Ketegangan benar-benar mencengkam ketika orang-orang yang menyaksikan itu melihat, bahwa Mahisa Bungalan sama sekali tidak berusaha untuk menghindar, tetapi langsung M. Em bentur serangan lawannya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian maka benturan Yeang dasyat itu akan terjadi. Tangan Jaya Raja terayun dengan derasnya langsung mengarah ke dahi Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan pun telah mengangkat tangannya yang bersilang. Dengan demikian, maka tangan Jaya Raja yang terayun itu telah M. Em bentur tangan Mahisa Bungalan yang bersilang. Dengan sengaja Jaya Raja tidak em menggeser arah serangannya, meskipun ia em melihat tangan Mahisa Bungalan yang bersilang itu em melindungi dahinya. Menurut perhitungan Jaya Raja, maka serangannya itu akan dapat menghancurkan tangan yang bersilang itu dan sekaligus dahi Mahisa Bungalan. Di dalam hatinya ia berkata, Bukan salahku jika tulang tengkorakmu pecah. Kau sudah berani mencalonkan dirimu menjadi aku sangling dan M. Em buka seyembara bagi pendadaranmu. Karena itu kau harus sudah M. Em perhitungkan akibat seperti ini. Demikianlah maka sejenak K. M. Udian, benturan Yeang dasyat itu telah terjadi. Tangan Jaya Raja yang diayunkan itu benar-benar telah M. Em bentur tangan Mahisa Bungalan yang bersilang. Namun yang tidak diduga oleh Jaya Raja adalah alas ilmu yang dipergunakan oleh Mahisa Bungalan adalah ilmu gundala sasra. Meskipun Mahisa Bungalan tidak meloncat dan M. Em ngayunkan ilmu itu, namun dalam mungkapannya yang lain, ILMU itu telah menjadi perisai Yeang tidak tertembus oleh kekuatan ilmu Jaya Raja. Bahkan tangan Jaya Raja yang M. Em bentur kekuatan ilmu Mahisa Bungalan yang telah dilepaskan lewat tangannya yang bersilang itu bagaikan M. Em bentur dinding baja. Kekuatan yang tersalur lewat tayunan tangannya itu bagaikan berbalik M. memukul bagian dalam tubuh Jaya Raja sendiri. Terdengar keluhan tertahan, Mahisa Bungalan M. Em memang berguncang dan terdorong surut. Tetapi keadaannya tidak menyulitkannya. Meskipun dia harus berusaha untuk M. Em pertahankan keseimbangannya dan berusaha mengatasi rasa sakit Yeang M. menghentak sampai kaed dada. Namun Mahisa Bungalan masih tetap berdiri di atas kedua kakinya. Sementara itu lawan Mahisa Bungalan itu bagaikan terlempar dan terbanting jatuh ke tanah. Kekuatan yang M. Em mental di dalam dirinya benar-benar menghentak di dalam dadanya, serasa meruntuhkan jantungnya. Jika ia M. Emang melenting surut, maka Jaya Raja M. Emang berusaha untuk mengurangi akibat benturan Yeang terjadi, meskipun agak terlambat. Namun demikian, ia masih juga tidak dapat M. Em pertahankan keseimbangannya dan jatuh di tanah. Perasaan sakit di dalam dadanya bagaikan tidak tertahankan. Bagaimanapun juga ia berusaha mengatasi rasa sakit Nia, namun dari bibir Jaya Raja itu akhirnya meleleh juga darah Yeang Merah. Mahisa Bungalan berdiri termangu-mangu. Ia melihat Jaya Raja Emang geliat. Tetapi di wajahnya nampak betapa ia bertahan dari rasa sakit yang mencengkam. Beberapa saat Mahisa Bungalan Emang nunggu. Ia sendiri perlahan-lahan telah berhasil Emang ngatasi rasa sakit di dadanya. Sementara itu Jaya Raja dengan susah pelah berusaha untuk bangkit. Namun ia hanya mampu berdiri pada lututnya. Tubuhnya rasa-rasanya tidak kuat lagi untuk berdiri tegak pada kedua kakinya. Pangeran Singanar pada, aku lemah warah dan para senapati yang Em menjadi saksi dari pendadaran itu telah Em memasuki arena. Dengan nada rendah Pangeran Singanar pada berkata, Kisanak. Menurut pengamatan para saksi, pertempuran ini sudah dianggap selesai. Tidak, jawab Kijaya Raja, aku masih mampu mengalahkannya. Aku akan em-emelin lehernya sampai patah. Apakah kau tidak mengakui kenyataan ini bertanya aku lemah warah. Orang itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia Em memandang Mahisa Bungalan, maka Mahisa Bungalan masih tetap berdiri tegak bahkan sempat tersenyum dan berkata, Kisanak. Apakah pendadaran ini sudah selesai? Persetan, geram warang itu. Tetapi ia Em memang tidak dapat mengingkari kenyataan. Mahisa Bungalan nampaknya masih tetap tegar. Sementara itu senyumnya Em bewat hatinya semakin panas. Kisanak, berkata Pangeran Singanar pada, menurut penilaian kami, Kisanak ternyata tidak mampu mengatasi kemampuan Mahisa Bungalan. Jika kalian Em melakukan perang tanding, maka Mahisa Bungalan masih Em punya kesempatan untuk menelesaikannya justru pada saat kau tidak berdaya. Karena ia Em punya hak untuk Em menentukan apakah lawannya akan mati atau dibiarkan hidup. Tetapi karena kali ini kalian tidak sedang melakukan perang tanding, maka kau akan tetap hidup meskipun kau sudah tidak mampu lagi mengadakan perlawanan. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Berpegangan pada tiang gawar maka ia pun telah bangkit berdiri. Namun rasa-rasanya dadanya Em memang bagaikan retak. Sementara itu, di sudut bibirnya nampak titik-titik darah yang merah. Luka dalammu berdarah, berkata Pangeran Singanar pada, kau harus segera mendapat pengobatan. Jika tidak, maka keadaanmu mungkin akan dapat menjadi semakin berbahaya. Orang itu Em memang Em merasakan titik-titik hangat di mulutnya. Ketika mengusap dengan punggung telapak tangannya, maka ia memang melihat darah. Nah, berkata Pangeran Singanar pada, apakah kau masih belum yerekin akan kemenangan senapati maisa bungalan? Orang itu termangu Em mangu. Karena ia tidak segera menjawab, maka aku lemah warah Ye Ang mulai tidak sabar berkata, kami menentukan Kisanak telah kalah. Senapati maisa bungalan Em menangkan pertempuran dalam rangka pendadaran ini. Namun jika Kisanak tidak mengakui kekalahan ini dan masih akan meneruskan pertempuran, maka Ye Ang terjadi adalah tanggung jawab Kisanak sendiri. Nah, aku tidak Em mempunyai waktu untuk Em menjadi saksi dari kelanjutan pendadaran ini Ye Ang akan menjadi perang tanding. Jaya Raja termangu Em mangu. Namun kemudian ia berkata, sebelum kekuatanmu pulih kembali. Seri Baginda dikediri sudah Em ngambil keputusan. Jika aku yang baru sudah dewi sudah, maka setiap orang yang menentangnya adalah seorang pemerontak. Jaya Raja tidak segera menjawab. Namun ia Em memang tidak Em mempunyai kesempatan lagi. Ia berbicara di hadapan saksi-saksi yang telah mengambil keputusan. Karena itu, MAK katanya, Baiklah, aku akan tunduk kepada para saksi yang Em impin pendadaran ini. Namun ingat, bahwa aku tidak pernah mengakui kekalahan ini. Pangeran Singanar pada dan aku lemah warah SMA sekali tidak menghiraukannya lagi. Bagi mereka dan para saksi yang lain pendadaran itu sudah selesai. Para senapati dan para prajuritku menganggap bahwa pendadaran itu Em memang sudah selesai. Orang Ye Ang mengaku Jaya Raja itu ternyata tidak mampu Em membetalkan pencalonan Mahisa Bungalan. Bahkan pada saat terakhir nampak bahwa Mahisa Bungalan Em memiliki ilmu pada tataran Ye Ang jauh lebih tinggi dari ilmu Jaya Raja, Meskipun sebelumnya Mahisa Bungalan sempat Em membuat orang-orang Ye Ang eme nyaksikan pendadaran itu menjadi berdebar-debar. Seorang Ye Ang luar biasa, desis seorang senapati Sang Ling, Ia em memang pantas untuk menduduki jabatan yang kosong di Sang Ling meskipun barangkali ia masih harus eme bentuk dirinya dan meniesuaikan dengan keadaan Sang Ling Iang barangkali berbeda dengan si Ngesari. Yang lain mengangguk-angguk. Katanya, kelihatannya ia sama sekali tidak kehilangan tenaganya untuk mengalahkan orang Ye Ang bernama Jaya Raja Ye Ang semula cukup mendebarkan jantung. Seorang perwira Ye Ang lain lagi berkata, Senapati Mahisa Bungalan ternyata bukan saja seorang Ye Ang eme memiliki ilmu yang tinggi, tetapi ia pun seorang pemimpin Ye Ang berwibawa, dalam pada itu, maka orang Ye Ang menyebut dirinya. Jaya Raja itu pun telah menyelingap keluar dari arena. Dua orang meni ongsongnya dan em em bawa pergi. Sepeninggal orang itu, MAK Pangeran Singanar pada pun menyatakan bahwa pendadaran sudah selesai, karena tidak ada orang lain yang em menolak pencalonan Mahisa Bungalan dengan keras seperti yang baru saja terjadi. Orang-orang sangling, termasuk para prajurit dan para senopati em emang sudah merasa puas dengan sikap Mahisa Bungalan, selain ilmu yang tinggi. Pendadaran yang meskipun hanya satu kali itu cukup em em buktikan, bahwa Mahisa Bungalan pantas untuk em menjadi aku sangling. Namun dalam pada itu selagi orang-orang sangling termasuk para prajurit dan senopati mengagumi Mahisa Bungalan, maka seseorang telah hadir pula di pinggir arena itu. Seorang yang em em buat para prajurit dan senopati sangling menjadi berdebar-debar. Bahkan Pangeran Singanar pada dan aku sangling pun em menjadi berdebar-debar pula. Seng aku, berkata orang itu, apakah seng aku mengenal aku? Aku lemah warah termangu em mangu. Sementara orang itu berkata, aku adalah guru aku sangling yang telah terbunuh di padepokan suriantal. Aku adalah orang yang telah em ngambil saudara seperguruannya. Inat, aku lemah warah menjadi berdebar-debar. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, ya, kaulah yang mengaku guru aku sangling. Sekarang, apakah kepentinganmu datang kemari justru pada saat ini? Orang itu em mengangguk-angguk. Katanya, jangan cemas. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku tidak akan em em asuki arna ye ang em em batalkan pencalonan ini. Aku em melihat orang yang dicalonkan untuk em em megang jabatan aku sangling itu. Em em miliki ilmu gundala sasra. Karena itu maka ia adalah orang yang pantas sekali menjadi aku di sangling. Karena, menurut pengamatanku, orang-orang yang em em miliki ILMU itu adalah orang-orang yang em em miliki landasan bukan saja kewadagan, tetapi juga kejiwaan yang pantas bagi seorang pemimpin. Karena itu maka aku guru aku sangling yang telah terbunuh itu ikut serta mendukung keputusan pendadaran ini, bahwa mah isa bungalan senapati besar dari singa sari ditetapkan em menjadi aku di sangling. Namun segala sesuatunya tergantung kepada penguasa di kediri dan singa sari. Apalagi mah isa bungalan masih cukup muda, sehingga aku yakin bahwa ilmu dan kemampuannya akan dapat berkembang jauh. Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih. Kami berharap bahwa Kisana akan dapat em em bantu kami, ikut serta menegakkan pemerintahan di sangling untuk selanjutnya. Aku mengerti aku, berkata orang itu, tetapi aku berkata dengan tulus, bahwa aku akan berusaha em em bantu aku sangling yang baru. Syukurlah jika mah isa bungalan yang em em miliki jalur ilmu gundala sastra itu akan benar-benar diangkat em menjadi aku sangling. Aku akan em em bantunya jauh lebih besar daripada saat muridku em menjadi aku, karena aku tahu, bahwa sebenarnya secara jiwani muridku masih belum pantas untuk menduduki jabatan itu. Hanya karena jalur keturunan sajalah maka ia dapat mencapai jenjang kedudukan yang seharusnya tidak dijabatnya. Aku lemah warah mengangguk-angguka. Katanya, kami sangat berharap kebenaran kata-kata Kisana. Aku bukan orang yang bercabang lidah, berkata orang. Itu, karena itu, kalian akan melihat kebenaran kata-kataku, aku lemah warah hanya em em ngangguk-angguk saja. Sementara orang itu berkata kepada mah isa bungalan, orang muda. Mudah-mudahan kau mendapatkan kesempatan itu. Terima kasih, jawab mah isa bungalan. Orang itu pun kemudian berkata, aku em intadiri. Segala sesuatunya terserah kepada aku lemah warah dan kepada pangeran singanar pada yang bertindak atas nama pemerintahan di kediri. Dengan demikian, maka orang itu pun segera meninggalkan alun-alun sangling yang masih dipenuhi oleh rakyat sangling serta para prajurit dan para senapati. Sepeninggal orang itu maka aku lemah warah pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia bergumam, aku percaya kepadanya. Ia tentu benar-benar akan em em bantu tegaknya pemerintahan di sangling. Orang itu, yang mengaku sebagai guru aku sangling yang lama em memang em memiliki ilmu yang luar biasa. Pangeran singanar pada mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian maka upacara ini dapat diakhiri. Ya pangeran, berkata aku sangling, pertemu AN khusus ini em memang sudah dapat diakhiri. Demikianlah em ak pangeran singanar pada pun telah. Em me merintahkan para senapati sangling untuk em em bubarkan upacara itu. Agaknya pencalonan Mahisa Bungalan sudah berhasil melangkai satu tahap. Selanjutnya persoalannya akan ditentukan di Kediri dan di Singasari. Jika Seri Baginda Kediri tidak berkeberatan, maka persoalannya akan em menjadi lebih rancak. Seri Baginda di Singasari tentu tidak akan berkeberatan jika Mahisa Bungalan em me mohon kesempatan untuk menduduki jabatan itu. Sedangkan Seri Baginda di Kediri sebagian terbesar tergantung kepada pangeran singanar pada. Ketika para pemimpin dari Kediri, dari Lemah Warah dan Mahisa Bungalan kembali ke Istana Aku Sangling, maka sembutannya pun menjadi semakin baik. Tahap yang sudah dilalui oleh Mahisa Bungalan rasa-rasanya sudah cukup menentukan. Karena itu hampir pasti bahwa Mahisa Bungalan akan menjadi akuah di Sangling. Tetapi Mahisa Bungalan tidak ingin tinggal di Sangling. Terlalu lama, ia masih harus kembali ke Singasari. Tetapi ia masih akan singgah di padepokan Suriantal, melihat kedua adiknya yang sedang sibuk dengan batunya yang kehijau-hijauan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Puka tentu akan ikut bergembira mendengar keputusan itu, berkata Mahisa Bungalan. Ya, jawab akuah lemah warah, namun agaknya mereka masih saja asik dengan batunya itu. Dalam pada itu ternyata rakyat Sangling telah mendapatkan calon pemimpinnya yang baru, yang menurut pengamatan mereka cukup emayakinkan. Bahkan guru akuah Sangling yang lama pun menyatakan bahwa senapati Mahisa Bungalan adalah calon Yeang tepat. Orang Yeang menyebut dirinya guru akuah Sangling itu justru berjanji untuk em-em bantu Mahisa Bungalan jika ia berada dalam kesulitan. Dengan demikian, maka menurut dugaan orang-orang Sangling termasuk para prajurit dan senapatinya, bahwa masa depan Sangling akan menjadi lebih baik. Menurut dugaan mereka, senapati Mahisa Bungalan bukan seorang Yeang tamak dan em-em mentingkan diri sendiri. Bahkan nampak pada sorot matanya dan tingkah lakunya, bahwa ia em-em miliki kesabaran. Dalam pada itu setelah bermalam di Sangling semalam lagi, maka Pangeran Singanarpada, Aku Lemah Warah dan Mahisa Bungalan em-em intadiri kepada senapati yang untuk sementara em-em merintah di Sangling. Mereka akan pergi ke Kediri. Namun mereka akan singgah di Padepokan Suriantal. Dengan para pengawal yang dibawa oleh Aku Lemah Warah dari Padepokan, maka em-ereka telah meninggalkan Pakuon Sangling. Satu perjalanan yang cukup panjang. Tetapi mereka em-em empuh jarak itu dengan berkuda, sehingga waktu Yeang diperlukannya em-emang tidak sepanjang jika mereka berjalan kaki, meskipun kadang-kadang kuda-kuda mereka pun harus merangkak tidak lebih cepat dari orang-orang Yeang berjalan kaki. Namun pada kesempatan lain kuda mereka sempat berpacu dengan cepat. Kedatangan mereka di Padepokan telah disambet dengan gembira oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sebelum Mahisa Bungalan sempat menceritakan apa yang terjadi di Sangling maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengajak Mahisa Bungalan dan bahkan bersama Pangeran Singa Narpada dan Aku Lemah Warah untuk melihat batu hijaunya. Untuk tidak em-em ngecewakan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka ketiganya, bahkan beberapa orang prajurit. Pengawalnya telah mengikuti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ke tengah-tengah Padepokan, tempat mereka meletakkan batu yang sedang digarap untuk menjadi sebuah patung Yeang besar dan baik, Yeang yang menggambarkan sepasang ular naga di satu sarang. Sebenarnya lah Mahisa Bungalan menjadi kagum. Demikian pula Pangeran Singa Narpada dan Aku Lemah Warah. Dalam waktu Yeang pendek, kerja itu sudah nampak em-em berikan batasan bentuk. Kakak beradik itu em-emang luar biasa, berkata Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Murti berkata, mereka dibantu oleh dua orang penghuni Padepokan ini. Meskipun mereka tidak seterampil kedua orang prajurit itu, namun kerja mereka cukup dapat em-em bantu kedua orang prajurit itu. Sebelumnya tidak ada Yeang pernah em-em ngatakan kemampuan kedua orang itu. Namun ketika keduanya melihat kedua pemahat itu bekerja, maka mereka em-em nyatakan kesediaan mereka untuk em-em bantu. Ketika Mahisa Bungalan em mendekat, maka em-emang dilihatnya di samping dua orang pemahat dari Singasari, dua orang lain telah em-em bantunya meskipun hanya sekedar melakukan sebagaimana bentuk yang telah ditentukan oleh perwira Singasari yang kebetulan juga seorang pemahat. Mudah-mudahan dengan demikian patungmu akan lebih cepat selesai, berkata Mahisa Bungalan. Ya, kakang, jawab Mahisa Murti, aku segera ingin em-em bawa ke Singasari dan em-em persembahkannya kepada Sri Maharaja. Mahisa Bungalan tertawa. Namun kemudian katanya, apakah kami tidak kau persilahkan duduk? Demikian kami datang, maka kami langsung kau bawa kemari. Oh, kedua anak muda itu tiba-tiba menyadari. Karena itu maka Mahisa Murti pun berkata, marilah, silahkan duduk di pendapa. Baru kemudian, ketika telah dihidangkan minuman panas bagi mereka yang baru datang dari Sangling, kedua anak itu bertanya tentang pendadaran bagi Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan tersenium. Katanya, yang Maha Agung telah em-em berikan kesempatan kepadaku untuk mengatasi pendadaran itu. Jadi kakang ditetapkan sebagai calon itu bertanya Mahisa Bungalan. Ya, jawab Mahisa Bungalan, namun seterusnya. Tergantung kepada kediri dan Singasari. Namun Mahisa Bungalan bergumam hampir di luar sadarnya, semuanya akan teratasi. Kediri akan tergantung kepada Pangeran Singa Narpada, sementara Singasari dapat berbicara dengan Paman Mahisa Agni dan Paman Witantra. Kau kira semudah itu bertanya Mahisa Bungalan, bagaimanapun juga Pangeran Singa Narpada harus menunggu keputusan Seri Baginda di kediri, sedangkan Paman Mahisa Agni dan Witantra tidak em-em punyai wenang menentukan apa-apa, meskipun keduanya wenang menyampaikan pendapatnya. Ya ya, dengan serta mertamah Isap Pukat M.A. Nyaut. Maksudku juga demikian. Pangeran Singa Narpada tersenyum. Katanya, aku mengerti maksudmu. Mudah-mudahan pendapatku akan em-em punyai arti di hadapan Seri Baginda di kediri. Ya Pangeran, desisma Isap Pukat sambil menganggukan kepalanya. Mudah-mudahan. Pangeran Singa Narpada tertawa pendek. Tetapi ia tiba-tiba saja bertanya, berapa pekan patungmu akan siap? Aku tidak tahu Pangeran, jawab Mahisa Murti, tergantung sekali kepada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat mereka menelesaikan pekerjaan itu. Jika tidak ada hembatan dan kesulitan, maka patung itu akan selesai dalam waktu satu bulan lebih sedikit. Pangeran Singa Narpada mengangguk-angguk. Nampaknya para pemahat itu telah bekerja tanpa M.A. ngenal waktu. Bahkan kadang-kadang M.A. bekerja sampai malam dengan M.A. pergunakan lampu-lampu obor. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah M.A. peringatkan mereka, agar tidak perlu bekerja terlalu keras. Mereka tidak dikejar oleh waktu, karena yang mereka kerjakan itu tergantung sekali kepada mereka sendiri. Aku ingin mencapai bentuknya lebih dahulu, berkata perwira prajurit Singa Sari yang M.A. impin pembuatan patung itu, baru kemudian aku akan dapat bekerja lebih lemban. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat mencegahnya. Para pemahat yang lain pun nampaknya bekerja pula dengan mantap tanpa mengenal lelah. Agaknya mereka M.A. ingin mencapai satu bentuk dasar dari pembuatan patung itu lebih dahulu. Ketika hal itu disampaikannya kepada Pangeran Singa Narpada, maka Pangeran itu M.A. nyahut, kadang-kadang kita M.A. memang tidak dapat mengekang kemauan M.A. menumpahkan gejolak yang ada di dalam diri M.A. Namun pada saatnya mereka akan mengatur diri mereka sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.A. ngangguk-angguk. Agaknya ia pun M.A. perlakukan para pemahat itu sebagaimana dikatakan oleh Pangeran Singa Narpada. Namun dalam pada itu, aku lemah warah telah menyatakan pula maksudnya untuk M.A. bahwa sebagian prajurit lemah warah yang masih ada di padepokan itu kembali. Meskipun demikian, di padepokan itu akan ditinggalkan sekelompok prajurit yang akan dapat M.A. bantu isi padepokan itu termasuk pengamanan batu yang sedang dipahat untuk dijadikan patung itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat menyerahkan segalanya kepada aku lemah warah. Namun agaknya di padepokan itu M.A. emang terdapat cukup banyak prajurit lemah warah. Terutama untuk M.A. menghadapi sikap sangling pada waktu itu. Sementara itu, kibuyut bapang akan aku bawa. Demikian pula beberapa orang tawanan yang lain yang masih tersisa di sini, berkata aku lemah warah. Terima kasih aku, berkata Mahisa Murti, dengan demikian maka pekerjaan kami di sini akan menjadi jauh berkurang. Tetapi kalian M.A. si M.M. punyai tanggungan, berkata aku lemah warah, kita tidak tahu, apakah orang-orang yang mengingini batu itu masih belum M.M. letalkan niatnya. Kami akan tetap berhati-hati, berkata Mahisa Murti. Malam itu pangeran singanar pada, aku lemah warah dan Mahisa Bungalan sempet M.M. berikan beberapa pesan. Di hari berikutnya mereka M.M.M. masih akan berada di padepokan itu sehari. Namun M.M. mereka akan sibuk dengan persiapan-persiapan. Sebagian dari prajurit lemah warah akan mengikuti aku kembali ke lemah warah, Sedangkan sekelompok di antara mereka akan tetap ditinggalkan di padepokan itu, untuk M.M. bantu jika padepokan kecil itu mendapat kesulitan. Meskipun orang-orang yang ada di padepokan itu, yang bukan saja orang suriantal tetapi agaknya sudah bercampur baur namun dengan susah payah Mahisa Murti dan Mahisa Bungal telah M.M. nyatukan mereka menjadi satu keluarga besar, Yang bersama-sama bertanggung jawab atas padepokan itu. Demikianlah, M.A.K. seperti yang sudah diperhitungkan sebelumnya, maka di hari berikutnya. Aku lemah warah telah sibuk M.M. persiapkan pasukannya. Senapati prajurit lemah warah harus M.M. bagi pasukannya, dengan meninggalkan sekelompok prajurit di padepokan itu. Pada hari yang ditentukan, di hari berikutnya, maka pangeran Singanar pada, Aku lemah warah dan Mahisa Bungalan akan meninggalkan padepokan itu diiringi oleh sebagian dari prajurit lemah warah yang masih ada di padepokan itu. Menurutnya rencana prajurit lemah warah itu sedikit demi sedikit akan dikurangi. Pasukan Yeang akan mengganti pasukan yang telah ada di padepokan akan selalu disusut, sehingga akhirnya padepokan Suriantal itu akan mampu menjaga dirinya sendiri. Apalagi jika batu yang berwarna kehijauan itu sudah tidak lagi berada di padepokan itu, maka padepokan itu agaknya tidak akan diganggu lagi oleh orang lain. Ketika matahari kemudian mulai emang manjat naik, sebuah iring-iringan telah meninggalkan padepokan itu. Dari pintu gerbang Yeang terbuka, pasukan lemah warah beriringan keluar diantar oleh para penghuni sampai di luar pintu gerbang. Sepeninggal mereka, maka di hati para penghuni padepokan itu justru telah tumbuh rasa tanggung jawab yang lebih besar. Padepokan itu pada satu saat akan ditinggalkan oleh seluruh prajurit lemah warah, sehingga semua tanggung jawab berada di pundak mereka masing-masing. Karena itu maka para penghuni padepokan Suriantal itu harus segera berbenah diri. Mereka harus benar-benar menjadi dewasa dan tidak em-em percayakan perlindungan diri kepada orang lain. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berpikir demikian pula. Karena itu, maka di hari-hari berikutnya, di samping kesibukan dengan patung batu hijaunya, maka ia pun mulai em-em bicarakan kemungkinan untuk menempa isi padepokan itu. Agar jika terjadi sesuatu, em mereka akan dapat berbuat lebih baik dari yang pernah mereka lakukan. Kalian sudah cukup baik, berkata Mahisa Murti, tetapi yang baik itu akan dapat menjadi semakin baik. Ternyata para penghuni padepokan itu menyambat sikap itu dengan geirah yang tinggi. Ternyata sebagian besar dari mereka em-em punya landasan berpikir seperti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sehingga dengan demikian maka mereka pun telah berusaha em-em bantu dengan sekuat-kuat tenaga em mereka. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk meningkatkan kemampuan para penghuni padepokan itu. Dengan sungguh-sungguh pula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em menghilangkan jarak antara mereka yang satu dengan yang lain, sehingga para penghuni itu semakin merasa satu. Meskipun mereka masih em-em pergunakan ragam senjata yang berbeda, namun mereka tidak lagi merasa bahwa em-reka em memang berasal dari banyak perguruan. Untuk em-em berikan tuntunan yang semakin mantap, maka Mahisa Murti telah em-em bagi penghuni padepokan itu menjadi kelompok KL Lompok Yeang dengan sengaja telah dicampur baurkan. Setiap kelompok mendapat penilikan secara khusus oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dibagi menurut urutan, maka mereka setiap hari mendapat kesempatan untuk secara langsung ditangani oleh kedua anak itu, bergantian. Meskipun tidak dengan serta emerta, namun usaha itu menunjukkan hasil niat juga. Perlahan-lahan namun para penghuni itu em merasa bahwa kemampuan em mereka em memang semakin meningkat. Keterampilan mereka em-em pergunakan senjata menjadi semakin tinggi pula. Namun untuk masa depan yang lebih panjang, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em merlukan orang-orang yang dapat em-em bantunya, menempa para penghuni padepokan itu. Karena itu, MAK Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em-em milih 25 orang ye yang mendapat tuntunan secara khusus. Setiap hari em mereka ditempa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Menjelang matahari terbit ke-25 orang itu harus sudah siap. Mereka harus sudah berada di sanggar terbuka, di bagian belakang padepokan mereka. Ke-25 orang itu mendapat latihan-latihan yang berat di setiap pagi sejak terang tanah sampai matahari sepenggalah. Sedangkan di sore hari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em ngadakan latihan-latihan bagi kelompok-kelompok yang ada di padepokan itu. Perwira prajurit Singasari yang kebetulan juga pemahat itu heran melihat keterampilan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menangani isi padepokan em-em semula berasal dari beberapa perguruan. Meskipun keduanya masih muda, namun ternyata bahwa keduanya em-em miliki KM em-em puan untuk em-em ngatur padepokan itu dengan baik, selain keduanya em-em memang berilmu tinggi. Sementara itu, isi padepokan itu sendiri telah berusaha keras untuk mengikuti petunjuk dan usaha Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, karena mereka pun merasa ikut bertanggung jawab atas padepokan itu. Jika musuh dari manapun asalnya datang, maka kita semuanya bertanggung jawab. Jika mereka berhasil em-em asuki padepokan ini, sasarannya adalah kita semua. Mereka tidak akan em-em milih satu dua orang di antara kita. Tetapi semua, karena kita em-em memang menjadi satu keluarga, dengan demikian maka keluarga yang ada di dalam padepokan itu semakin lama menjadi semakin luluh, sehingga mereka tidak lagi em-em rasa berasal dari beberapa perguruan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian berniat merubah nama padepokan itu. Agar tidak berkesan bahwa padepokan itu terdiri dari banyak padepokan, maka namanya Suriantal harus tidak dipergunakan lagi. Karena nama itu akan selalu em-em ingatkan bagian dari seluruh isi padepokan itu. Tetapi kita sebaiknya mengadakan pembicaraan dengan aku, berkata Mahisa Murti kepada penghuni padepokan itu yang setelah sependapat pula untuk em mengganti nama padepokan itu dengan nama yang lebih sesuai dengan keadaannya kemudian. Karena itu, maka mereka tidak tergesa-gesa menetapkan nama baru bagi padepokannya, meskipun ada juga di antara orang-orang padepokan itu yang mulai mereka reka nama baru. Sementara para penghuni padepokan itu sibuk dengan usaha mereka menempa diri, empat orang telah sibuk dengan kerja mereka sendiri. Seorang perwira prajurit Singasari yang kebetulan adalah seorang pemaha tengah MM bentuk wujud dasar dari patungnya dibantu oleh tiga orang lainnya. Keempat orang itu nampaknya tidak menghiraukan apa yang terjadi di padepokan itu. Mereka sama sekali tidak MM pedulikan latihan-latihan yang berat, penempaan diri di setiap hari dan usaha-usaha untuk meningkatkan kemempuan yang lain. Mereka telah tenggelam dalam kerja mereka yang MM meng-ME merlukan pemusatan nalar budi. Nampak pada saat-saat senggang, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sempet juga menunggui kerja mereka. Jika satu dua masih juga terdapat binatang berbisa, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat lah ye yang harus MM bunuh beberapa ekor binatang berbisa yang terdapat di celah-celah batu yang besar itu. Perlahan-lahan namun pasti bentuk yang dikehendaki oleh pematung itu pun mulai nampak. Dalam beberapa hari ini, kau akan melihatnya, berkata pemahat itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ME ngangguk-angguk. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, kami tidak tergesa-gesa. Karena itu kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Tetapi pemahat itu tersenyum. Katanya, jangan risaukan kami. Sudah menjadi kebiasaan kami bekerja seperti ini. Selagi hati kami terbuka. Namun jika suatu saat kami ingin berhenti dan tidur, maka kami akan tidur berhari-hari, tanpa menyentuh batu ini sama sekali. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka tidak dapat ME ngatur apalagi ME aksa kera kerja para pemahat itu. Sementara itu, perjalanan Aku Lemah Warah, Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bungalan telah sampai ke Pakuon Lemah Warah. Mereka masih akan ME meneruskan perjalanan ke Kediri, untuk ME nyampaikan pencalonan Mahisa Bungalan kepada Seri Baginda di Kediri. Namun mereka telah beristirahat di Pakuon Lemah Warah. Dua malam mereka telah meneruskan perjalanan menuju ke Kediri. Kehadiran mereka di Kediri, telah diterima dengan baik oleh Seri Baginda. Demikian seorang pelayan dalam menyampaikan kehadiran Pangeran Singa Narpada, maka Seri Baginda telah ME beri kesempatan untuk menghadap. Pangeran Singa Narpada telah menghadap bersama Aku Lemah Warah dan Mahisa Bungalan. Bagaimana dengan usahamu bertanya Seri Baginda? Empun Seri Baginda, berkata Pangeran Singa Narpada, atas restu Seri Baginda, maka usaha hamba sudah berhasil. Hamba telah ME bewa seorang calon bagi Aku Sang Ling. Bahkan telah kami hubungi pula rakyat Sang Ling. Kau sudah melangkah begitu jauh bertanya Seri Baginda. Pangeran Singa Narpada pun telah menceritakan apa yang sudah dilakukan. Sampai batas pendadaran yang dilakukan di Sang Ling serta kehadiran orang yang mengaku guru dari Aku Sang Ling yang terbunuh itu. Seri Baginda hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya semuanya telah disiapkan dengan baik. Tidak mungkin lagi untuk merubahnya. Satu lagi kekuasaan dari Singa Sari terhunjam di kediri. Aku Sang Ling yang akan diangkat adalah seorang senapati dari Singa Sari. Memang menurut penalaran, tidak ada bedanya, apakah ia berasal dari Kediri atau Singa Sari. Yang penting Sang Ling akan tumbuh dengan baik serta semakin berkembang. Namun bagaimanapun juga, ketika ditetapkan bahwa Aku Sang Ling adalah seorang senapati dari Singa Sari, rasa-rasanya Seri Baginda telah kehilangan lagi sebuah daerah yang menjadi alas kebesaran kerajaan Kediri. Pangeran Singa Narpada yang menganggap Kediri bagian dari keluarga besar Singa Sari, tidak M.M. perhitungkannya. Pangeran Singa Narpada adalah seorang yang menganggap lulunya Kediri dalam Singa Sari adalah wajar. Meskipun Pangeran Singa Narpada sadar bahwa banyak sentuhan-sentuhan perasaan yang harus dihadapinya. Namun baginya, Seri Baginda di Kediri selama ini telah M.M. benarkan sikapnya. Bahkan merestui usahanya untuk meningkirkan saudara-saudaranya yang menentang kebijaksanaan itu, bahkan telah M.M. berontak melawan Kediri. Namun ternyata Pangeran Singa Narpada tidak dapat menghapuskan perasaan itu sampai ke hati nurani saudara-saudaranya meskipun kelihatannya Kediri M.M. menjadi tenang. Bahkan Pangeran Singa Narpada tidak berhasil menerawang M.M. Asuki lubuk hati Seri Baginda di Kediri. Yang dibaca oleh Pangeran Singa Narpada adalah sikap Seri Baginda tentang usahanya M.M. numpas setiap pemberontakan, yang kadang-kadang harus dilakukannya dengan keras. Beberapa orang Pangeran harus disinkirkan. Meskipun sekali-sekali terasa sikap janggal Seri Baginda atas saudara-saudaranya yang dianggapnya telah M.M. M.M. berontak, namun Pangeran Singa Narpada tidak melihat cukup jauh tentang isi hati Seri Baginda. Sementara itu, Seri Baginda M.M.M. tidak dapat banyak berbuat. Pangeran Singa Narpada adalah seorang senapati yang terlalu kuat baginya. Mau tidak M.A.U., ia harus mengikuti jalan pikiran Pangeran Singa Narpada. Demikian pula dalam hubungannya dengan pencalonan Aku Usang Ling. Ketika Pangeran Singa Narpada M.M. berikan beberapa keterangan yang bernada keputusan, maka Seri Baginda pun tidak dapat M.M. menolaknya. Namun demikian Seri Baginda masih juga bertanya, apakah Mahisa Bungalan telah M.M. mendapat izin dari Seri Maharaja di Singasari? Belum Seri Baginda, jawab Pangeran Singa Narpada, tetapi hamba sendiri akan menghadap Seri Maharaja di Singasari, M.M. mohon agar Mahisa Bungalan diperkenankan M.M. megang jabatan Aku Usang Ling. Apalagi Mahisa Bungalan adalah anak Mahendra dan murid Mahisa Agni dan Witantra. Kedua orang tua itu adalah orang yang berpengaruh di Singasari. Bukan saja karena umurnya yang sudah terlalu banyak, tetapi karena keduanya M.M. memang orang-orang pilihan. Bukankah keduanya pernah berada di kediri sebagai wakil Seri Maharaja Singasari? Seri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak dapat menolak pendapat Pangeran Singa Narpada. Karena itu, maka Seri Baginda pun telah M.M. berikan restu dengan syarat, apabila Seri Maharaja di Singasari mengizinkan. Demikianlah Aku Lemah Warah dan Mahisa Bungalan telah bermalam di Istana Pangeran Singa Narpada selama mereka berada di kediri. Pada saatnya, setelah bermalam 2.M. malam, maka M.M. rekap pun telah M. melanjutkan perjalanan M. menuju ke Singasari. Mereka tidak saja diiringi oleh sekelompok prajurit lemah warah, tetapi Pangeran Singa Narpada telah M.M. bawa beberapa orang prajurit kediri, sementara sebagian prajurit lemah warah telah ditinggalkan di kediri. Mereka telah diperintahkan untuk menunggu Aku kembali ke kediri. Dengan ciri-ciri kebesaran dan pertanda ke prajuritan kediri, maka kelompok itu pun telah berangkat menuju ke Singasari untuk menyelesaikan pencalonan Aku di Sangling. Kedatangan sekelompok prajurit kediri dan lemah warah dengan tanda-tanda kebesaran M.M. telah mengejutkan Singasari. Tetapi karena yang datang itu hanya sekelompok kecil, maka para petugas di Singasari tidak M.M. punyai prasangka buruk terhadap pasukan yang datang itu. Apalagi di dalam kelompok kecil itu terdapat seorang senapati dari Singasari, Mah Isa Bungalan. Ketika kelompok itu sampai di pintu gerbang istana, maka Mah Isa Bungalan lah yang kemudian mengurus segala galanya, sehingga pangeran Singa Narpada dan Aku lemah warah serta para pengiringnya M.M. mendapat tempat untuk beristirahat. Mereka telah ditempatkan di sebuah bangsa L.M.M. memang disediakan bagi tamu-tamu terhormat L.M. datang mengunjungi Singasari. Ketika Sri Maharaja di Singasari mendengar permohonan pangeran Singa Narpada dari kediri serta Aku lemah warah untuk menghadap, maka Sri Maharaja pun telah M. menentukan waktu untuk menerima mereka. Sementara pangeran Singa Narpada dan Aku lemah warah menunggu, maka Mah Isa Bungalan telah sempat menemui Mah Isa Agni dan Witantra. Baru besok pangeran Singa Narpada diterima oleh Sri Maharaja, berkata Mah Isa Bungalan. Mah Isa Agni dan Witantra mengangguk-angguk. Namun, kemudian Mah Isa Agni pun bertanya tentang pencalonan Mah Isa Bungalan, apakah semuanya berjalan lancar? Mah Isa Bungalan sempat menceritakan apa yang sudah terjadi atas dirinya. Memang ada seorang ye yang agaknya menolak pencalonannya. Namun orang yang menyebut Guru Aku Sang Ling telah datang pula justru untuk M.M. berikan dukungan kepadanya. Menurut Aku lemah warah, orang yang mengaku sebagai Guru Aku Sang Ling itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Siapakah namanya bertanya Mah Isa Agni? Mah Isa Bungalan menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak seorang pun ye yang pernah mendengarnya. Orang-orang Sang Ling pun agaknya masih belum mengenalnya dengan baik. Mah Isa Agni mengangguk-anggukka. Sementara Witantra pun bertanya, apakah tidak seorang pun ye yang mengenal ciri perguruannya? Tidak paman. Pangeran Singa Narpada dan Aku Lemah Warah tidak emani ebut ciri-cirinya. Nampaknya mereka juga tidak mengenal ciri perguruan Aku Sang Ling yang lama itu, jawab Mah Isa Bungalan. Mah Isa Agni dan Witantra mengangguk-angguk. Namun dengan demikian mereka mendapat gambaran, bahwa pencalonan Mah Isa Bungalan telah mendapat dukungan yang cukup kuat. Baik oleh kediri, maupun oleh orang-orang Sang Ling sendiri. Bahkan Guru Aku Sang Ling Ye Ang lama yang mampu menilik sifat muridnya telah menyatakan dukungannya pula. Karena itu, maka Mah Isa Agni pun berkata, Mah Isa Bungalan, agaknya kau emang-emang mendapat kesempatan yang cukup baik. Karena itu, maka kau harus emang manfaatkannya sebaik-baiknya. Jika Sri Ma'araja di Singasari tidak berkeberatan, maka kau akan dapat mulai dengan satu babak baru dalam kehidupanmu. Mah Isa Bungalan mengangguk-angguk. Kemudian katanya, aku akan emang mencobanya paman. Mudah-mudahan aku berhasil. Kesempatan ini merupakan satu kurnia bagiku, yang sudah tentu tidak akan aku sia-siakan. Bagus Mah Isa Bungalan, berkata Witantra, namun bukan sekedar kau jalani. Tetapi kau harus mampu em-em bawa diri. Sudah barang tentu, pendadaran Ye Ang sebenarnya akan terjadi justru setelah kau menjadi aku di Sang Ling. Karena pendadaran Ye Ang akan terjadi kemudian akan jauh lebih berat. Dari pendadaran Ye Ang sudah kau jalani di alun-alun Sang Ling itu. Mah Isa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, aku mengerti paman. Yang paman maksud bukan saja di bidang pemerintahan, tetapi juga dalam melahkan huragan. Aku harus mematangkan ilmuku dan mengembangkannya, sehingga aku akan benar-benar menjadi seorang pemimpin dan sekaligus pelindung bagi Sang Ling. Ya, jawab Witantra, jika itu sudah kau sadari, maka kau telah menempuh jalan Ye Ang benar. Mah Isa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, aku mohon doa paman berdua. Mah Isa Agni tersenium. Katanya, kami akan selalu berdoa buat kau dan keluargamu. Mah Isa Bungalan em-engangguk-angguk kecil. Meskipun, kedua orang itu rasa-rasanya sudah menjadi semakin tua, namun keduanya adalah orang yang sangat berarti dalam hidupnya di samping ayahnya sendiri. Dalam pada itu, ketika saat-saat Ye Ang ditunggu telah datang, maka Sri Maharaja di Singasari telah berkenan menerima pangeran Singanar pada, Aku Lemah Warah dan Mahisa Bungalan untuk em-enghadap. Ternyata bahwa Sri Maharaja di Singasari telah mengadakan paseban khusus untuk menerima tamu dari kediri. Karena itu, maka tidak semua pemimpin dan senapati prajurit Singasari hadir di paseban. Ketika Sri Maharaja Singasari sudah em-em perkenankan pangeran Singanar pada untuk menyampaikan kepentingannya, maka pangeran Singanar pada pun segera mengatakan rencana ke diri untuk mengangkat Mahisa Bungalan menjadi aku di sangling jika Sri Maharaja tidak berkeberatan. Baik karena Mahisa Bungalan adalah seorang senapati besar di Singasari, em maupun tentang pencalonannya itu. Sri Maharaja di Singasari em-emang belum pernah mendengar rencana itu sebelumnya, karena itu maka dimintanya pangeran Singanar pada menjelaskan segalanya. Pangeran Singanar pada pun telah em menceritakan apa yang sudah terjadi di sangling. Kemudian bagaimana ia merintis seorang calon yang akan mampu mengisi kekosongan itu. Akhirnya pilihannya telah jatuh kepada seorang senapati dari Singasari yang bernama Mahisa Bungalan. Segala sesuatunya telah dilakukan. Langkah demi langkah telah dilewatinya, sehingga akhirnya langkah terakhir adalah mohon ijan dan restu kepada Sri Maharaja di Singasari. Sri Maharaja di Singasari mengangguk-angguka. Ia tidak melihat keberatan apapun juga jika ia mengijankan Mahisa Bungalan untuk em meninggalkan tugas keperajuritannya dan kemudian berada di sangling sebagai aku. Namun demikian ternyata Sri Maharaja masih juga berbicara dengan para pemimpin Singasari yang ada di paseban. Ternyata tidak seorang pun yang em mempunyai keberatan, berkata Sri Maharaja kemudian. Lalu, karena itu, maka aku pun tidak berkeberatan pula. Aku izinkan Mahisa Bungalan meninggalkan tugasnya dan kemudian menerima jabatan aku di sangling. Dengan demikian, MAK tidak ada hambatan lagi yang berarti bagi Mahisa Bungalan. Segala jalan sudah dilewatinya tanpa kesulitan karena pencalonan Mahisa Bungalan memang didukung oleh unsur-unsur yang em emadai. Ketika Sri Maharaja kemudian berkenan menutup pertemuan khusus itu maka Pangeran Singa Narpada telah menyampaikan terima kasihnya yang tidak terhingga kaya pada Sri Maharaja atas izinnya dan restunya kepada Mahisa Bungalan. Demikianlah, maka di hari berikutnya. Pangeran Singa Narpada dan Aku Lemah Warah TLAM menemui beberapa pihak yang berhubungan dengan rencana Mahisa Bungalan meninggalkan kota Raja Singasari. Pangeran Singa Narpada dan Aku Lemah Warah telah menemui Mahisa Agni dan Witantra. Mereka telah menyampaikan rencana pengangkatan Mahisa Bungalan menjadi Aku Sangling. Semua pihak telah em em berikan persetujuan. Rakyat Sangling, Sri Baginda di Kediri dan Sri Maharaja di Singasari, berkata Pangeran Singa Narpada. Syukurlah, berkata Mahisa Agni, semoga semuanya dapat berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Kami yang tua-tua tentu ikut bergembira atas kesempatan bagi Mahisa Bungalan tersebut. Aku mohon doa dan restu paman, berkata Mahisa Bungalan, semoga Yang Maha Agung selalu melimpahkan perlindungan dan tuntunannya kepadaku. Aku me rasa jika aku benar-benar dewi sudah em menjadi aku di Sangling, maka aku akan me nyandang beban yang sangat berat. Satu tugas yang akan menyangkut satu lingkungan yang cukup luas. Tetapi kau harus berani melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, berkata Witantra, kesempatan itu tidak boleh kasihasiakan. Tetapi bukan untuk diterima dengan semena-mena. Mahisa Bungalan em menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Agni dan Witantra sempet MM berikan banyak petunjuk kepada Mahisa Bungalan, yang dapat dipergunakannya sebagai bekal. Bahkan akhirnya Mahisa Bungalan merasa dirinya cukup kuat untuk menerima jabatan itu. Mahisa Bungalan, berkata Mahisa Agni, untuk hari. Hari pertama, MAK aku dan pamanmu Witantra tentu tidak berkeberatan untuk berada di Sangling. Mudah-mudahan kami akan dapat MM bantu meskipun mungkin hanya sekedar petunjuk-petunjuk. Orang-orang tua seperti kami em memang tidak MM punya apapun yang dapat aku berikan kepadamu selain petunjuk-petunjuk. Apakah yang lebih berharga dari nasihat dan petunjuk serta ilmu yang pernah paman berikan berkata Mahisa Bungalan, harta benda akan dengan mudah dapat hilang. Mungkin dicuri orang, mungkin dalam peristiwa yang lain. Tetapi ilmu yang telah dimiliki seseorang, akan sulit hilang daripadanya. Demikianlah maka kesediaan Mahisa Agni dan Witantra untuk berada di Sangling pada hari-hari pertama telah MM buat Mahisa Bungalan semakin mantap. Beritahukan kepada kami, kapan kau akan berada di Sangling. Setelah kau benar-benar di Wisuda, maka aku akan berada di Sangling bersama pamanmu Witantra. Aku tidak tahu, apakah kelak ayahmu juga akan berada di Sangling untuk sementara, berkata Mahisa Agni. Tetapi Mahisa Bungalan menggeleng. Katanya, mungkin ayah tidak akan berada di Sangling. Justru karena akulah yang akan menjadi Aku Sangling. Mahisa Agni dan Witantra tersenyum, sementara Pangeran Singa Narpada dan Aku Lemah Warah mengangguk-angguk. Keduanya mengerti arti kata-kata Mahisa Bungalan. Kesempatan berikutnya, selagi Pangeran Singa Narpada dan Aku Lemah Warah berada di Singasari, telah menemui Mahendra pula. Mahendra dengan rendah hati berkata, aku mengucapkan terima kasih Yeang sebesar-besarnya atas perkenan Pangeran dan Aku Lemah Warah memilih Anaku untuk dicalonkan menjadi Aku. Satu pilihan Yeang tepat, berkata Pangeran Singa Narpada, ternyata semua pihak MENya tujuinya. Terakhir, Sri Maharaja di Singasari telah MEN berikan restunya. Syukurlah, berkata Mahendra, tetapi anakku masih hemeh merlukan tuntunan. Pengalamannya masih terlalu sempit. Apalagi jabatan yang harus dipegangnya adalah jabatan yang besar dan berat. Ki Mahendra terlalu emh merendahkan diri, sahut aku lemah warah. Ki Mahendra dapat berbangga bahwa anak Ki Mahendra telah menjadi orang Yeang berilmu tinggi. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang muda itu pun MEN miliki ilmu Yeang mengagumkan pula. Aku bercanda, berkata Mahendra, bukankah sebagian daripadanya adalah atas kemurahan aku. Aku lemah warah mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun berkata, yang aku lakukan adalah sekedar. MEN bantunya untuk melepaskan lontaran ilmu yang MEN memang sudah ada padanya. Ilmu yang tinggi dan MEN miliki keekuatan yang luar biasa. Mahendra tertawa kecil. Katanya, satu peningkatan yang luar biasa. Aku lemah warah tertawa pula. Tetapi katanya, jika keduanya tidak MEN punyai bekal Yeang cukup, maka penggandaan berapapun akan tidak berarti apa-apa. Agaknya MEN memang demikian, berkata Pangeran Singanar pada, kedua anak-anak Kimahendra yang muda itu MEN memang MEN punyai bekal yang cukup. Kepada Pangeran pun aku harus mengucapkan terima kasih Yeang sangat besar. Pangeran sudah MEN berikan terlalu banyak kepada anak-anakku itu, sehingga anakku itu dapat disebut namanya di antara orang-orang berilemu, berkata Mahendra. Sebenarnya lah Pangeran Singanar pada dan aku lemah warah adalah orang-orang Yeang sudah sangat banyak MEN berikan tuntunan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikianlah, maka Mahisa Bungalan pun telah M.O. Honrestu kepada ayahnya. Ternyata Jalan Yeang akan ditempuhnya masih sangat panjang. Jika ia nanti diwi sudah menjadi Aku Sang Ling, maka itu berarti kesulitan-kesulitan yang sesungguhnya baru akan mulai. Setelah beberapa hari Pangeran Singanar pada dan aku lemah warah serta para pengawal mereka berada di Singasari, maka M.R.K. pun telah M. menghadap Sri Maharaja sekali lagi untuk mohon diri. Menjelang matahari terbit di keesokan harinya, maka Pangeran Singanar pada, aku lemah warah dan Mahisa Bungalan Yeang sudah mendapat izin dan restu dari Sri Maharaja itu, M. meninggalkan Singasari. Seperti pada saat mereka datang, maka pada saat mereka meninggalkan Singasari, M.A.K.M. rekap pun telah ditandai dengan pertanda kelengkapan prajurit kediri dan lemah warah. Karena itu, meskipun pengawal Pangeran Singanar pada dan aku lemah warah tidak terlalu banyak, namun, pertanda kebesarannya telah M.M. berikan kesan K.M. empuan yang tinggi pada pasukan kecil itu. Seperti yang direncanakan semula, maka pasukan itu langsung M.M. nuju ke kediri. Mereka langsung M.M. nyampaikan hasil perjalanan mereka ke Singasari kepada Sri Baginda dan M.M. mohon agar wisuda bagi Mahisa Bungalan segera dilaksanakan. Ternyata Sri Baginda di kediri pun tidak mau menunda-nunda pekerjaan yang M.M. mang harus dilakukan. Betapapun keraguan-keraguan masih tetap M.M. bayangi perasaannya, namun Sri Baginda telah menetapkan bahwa wisuda akan segera dilakukan. Jika semua persiapan sudah selesai, maka aku akan melantik aku sangling itu, berkata Sri Baginda, pelantikan itu akan aku lakukan di sini, di istana kediri. Pangeran Singanar pada dan aku lemah warah terkejut. Hal seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Sri Baginda sebelumnya. Sri Baginda selalu melantik para aku di tempat para aku itu akan M.M. menjalankan tugasnya, M.M. impin sebuah pakun. Karena itu, maka pangeran Singanar pada pun bertanya, kenapa Sri Baginda tidak melakukannya di sangling? Kesehatanku tidak M.M. ngizinkan Singanar pada, jawab Sri Baginda, kecuali jika kalian bersedia menunggu sampai aku menjadi benar-benar sehat. Padahal untuk kali ini agaknya kalian sangat tergesa-gesa. Wajah Mahisa bungalan menjadi merah. Namun ia tidak dapat mengatakan sesuatu. Sri Baginda, berkata pangeran Singanar pada, kami tidak tergesa-gesa. Saat ini pun di sangling telah ada orang yang untuk sementara melakukan tugas seorang aku. Tetapi Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak mau digelisahkan oleh tugas-tugas yang tertunda. Karena itu aku akan melantiknya di sini. Bagiku, tempat tidak menjadi rintangan dan juga tidak akan mengurangi kewibawaan. Pangeran Singanar pada dan aku lemah warah tidak dapat M. memaksakan kehendaknya. Karena itu, maka segala sesuatunya terserah kepada Sri Baginda. Mereka hanya akan M. persiapkan keputusan Baginda untuk mewisuda Mahisa bungalan sebagai aku sangling dekediri. Pada saat yang ditentukan, serta setelah segala persiapan selesai, maka saat wisuda pun ditetapkan. Segala macam upacara dilakukan sebagaimana jika wisuda itu dilakukan di sangling sendiri. Ternyata Ye Ang bertanya-tanya di dalam diri bukan hanya para pemimpin di istana kediri. Para senapati sangling pun merasa heran bahwa kali ini upacara wisuda itu dilakukan tidak di tempat aku itu akan menjalankan tugasnya. Namun penjelasan Ye Ang diberikan kepada mereka adalah sebagaimana dikatakan oleh Sri Baginda dikediri. Karena itu, justru pada saat wisuda, para senapati dan para pemimpin sangling lah Ye Ang datang kekediri. Mereka untuk pertama kali Nia menghadiri wisuda yang dilakukan di istana kediri. Ternyata pada saat wisuda dilakukan, maka Mahisa Agni dan Witantra pun telah datang pula ke kediri. Namun M. mereka bukan sekedar M. mengunjungi wisuda itu. Tetapi M. mereka telah M. bawa pertanyaan dari Sri Maharaja di Singasari. Karena itu, ketika Mahisa Agni dan Witantra Ye Ang pernah bertugas di kediri sebagai penghubung dan M. mengalirkan kuasa Singasari, segera menyampaikan pertanyaan itu kepada Sri Baginda. Sri Baginda, berkata Mahisa Agni, apakah maksud Sri Baginda melakukan wisuda di istana kediri? Bukankah hal ini bukan kebiasaan Sri Baginda? Pertanyaan itu M. emang telah mengguncang jantung Sri Baginda di kediri. Sri Baginda tidak mengira bahwa perhatian Sri Maharaja di Singasari akan sampai pada persoalan yang dianggap tidak menentukan itu. Namun justru itu, maka Sri Baginda merasa bahwa Singasari telah semakin banyak M. mencampuri persoalan kediri. Aku sudah menduga, berkata Sri Baginda di dalam hatinya, calon aku sangling itu adalah orang Singasari. Ini tentu M. merupakan satu lagi kuku kekuasaan Singasari yang menghunjam menusuk bumi kediri. Tetapi Sri Baginda tidak dapat ingkar, bahwa M. emang Singasari telah pernah menaklukan kediri. Justru ketika Kainarok masih M. emegang jabatan Aku di Tumapel. Aku Tumapel lah Yeang telah em menaklukan kediri dan K. emudian mengangkat dirinya menjadi Maharaja di Singasari dan bergelar Sri Ranggah Raja Saseng Amurwa Bumi. Namun Sri Baginda masih saja berpegang pada keterangan Yeang sudah dikatakan kepada orang-orang yang sebelumnya sudah bertanya kepadanya. Katanya, aku M. intah disampaikan kepada Sri Maharaja di Singasari. Aku sama sekali tidak berniat melakukan perubahan-perubahan atau perbedaan langkah dalam upacara semacam ini. Tetapi karena aku M. emang sedang sakit, sementara aku tidak mau menundawi sudah ini. Sangling harus segera mendapat seorang yang pantas untuk M. em merintah. Karena itu, maka aku telah mengambil satu, kebijaksanaan. Aku akan eme wisuda Aku Sangling itu di sini. Justru di istanaku. Istana kediri. Mahisa Agni dan Witantra mengangguk-angguk. Meskipun bagi keduanya, alasan itu agaknya kurang wajar, namun keduanya tidak akan eme-em persoalkannya lagi. Yang penting wisuda itu berlangsung dengan tertib dan baik. Tidak ada hembatan-hembatan yang berarti. Apalagi yang dapat mengurungkan pengangkatan itu sendiri. Demikianlah, ketika semua persiapan sudah dilakukan. Maka upacara itu pun telah dilangsungkan pada hari yang sudah dipilih. Namun tidak banyak orang Sangling yang dapat menyaksikan, kecuali hanya beberapa orang Senapati dan beberapa orang pemimpin Sangling saja. Namun begitu, ternyata bahwa wisuda itu berlangsung dengan lancar dan bahkan himat. Orang-orang yang menghadiri upacara itu merasa tercengkam. Sikap Mahisa Bungalan ternyata eme-emang eme yakinkan. Ia tidak bersikap berlebih-lebihan, meskipun tetap menunjukkan sosok seorang pemimpin iye yang mumpuni. Para Senapati Sangling eme rasa bahwa Sangling akan mendapat seorang pemimpin iye yang mungkin akan lebih baik dari aku yang lama. Aku yang baru kemudian dapat mereka nilai. Mudah-mudahan apa yang nampak ini bukan sekedar beangan semu karena kerinduan kami untuk mendapatkan seorang pemimpin iye yang baik, berkata para Senapati itu di dalam hati. Ketika wisuda itu kemudian selesai, maka orang-orang yang hadir telah menyampaikan pernyataan selamat kepada Mahisa Bungalan yang telah sah menjadi aku di Sangling. Tunggul kebesaran Sangling sebelum wisuda telah diserahkan kepada Seri Baginda untuk kemudian oleh Seri Baginda dikediri diserahkan kepada Mahisa Bungalan. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan telah berhak eme merintah Sangling sebagai seorang aku. Ia bukan lagi seorang senapati di Singasari. Tetapi ia adalah seorang aku yang akan eme merintah Sangling turun-temurun, asal saja ia tidak eme membuat kesalahan. Tidak berhianat dan tidak terjadi perubahan atas pemerintahan iye yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!